9 Star Hegemon Body Arts Season 541, Berkah Feng Shen Tidak ada yang menyangka Ye Lin Feng menggunakan kekuatan iman, dan kekuatannya belum pernah terjadi sebelumnya. Alih-alih melawan Long Chen, dia bergegas menuju Tang Waner di kejauhan. Ye Lin Feng membawa kekuatan ilahi yang tak ada habisnya. Ketika dia bergegas ke sisi Tang Waner, area tempat Tang Waner berada runtuh dalam sekejap. Tidak ada cara untuk berkedip. Hahaha, sejauh kekuatan para dewa berjalan, semua makhluk hidup ada di bawah kakiku, tekan mereka. Ye Lin Feng bergegas di depan Tang Waner, melambaikan tangannya yang besar, kekuatan ilahi melonjak, dan kekuatan ilahi yang luas menyapu gunung dan lautan, lima jarinya seperti pengait, dan langsung menuju ke tenggorokan Tang Waner. Menghadapi serangan Ye Lin Feng, Tang Waner tak kenal takut. Faktanya, ketika Ye Lin Feng melawan Long Chen, dia perlahan mengumpulkan energi. Dia memiliki firasat bahwa Ye Lin Feng akan menyelinap menyerangnya. Itu adalah perasaan misterius dan misterius yang tidak bisa dijelaskan. Sekarang Ye Lin Feng benar-benar bergerak, bulan yang cerah muncul di rolet takdir di belakangnya, dan kekuatan angin membumbung tinggi. Saat dia menggenggam pedang panjang di tangan gioknya, kekuatan angin yang dahsyat menghilang dalam sekejap. Ketika pedang panjang terhunus, dunia dipotong menjadi dua bagian oleh pedang. Pedang ini membelah ruang dan waktu dan menghancurkan hukum sepuluh ribu cara. Berkat Feng Shen, Feng Yue San. Tang Waner memarahi dengan marah, dan setelah mengumpulkan energi untuk waktu yang lama, dia memusatkan semua kekuatannya pada pedang ini. Ledakan. Domain ilahi Ye Lin Feng ditebas oleh pedang Tang Waner. Energi pedang yang tajam mengandung kekuatan angin yang tak ada habisnya, dan pada saat yang sama mengandung kekuatan dewa di tubuhnya. Tang Waner adalah murid Feng Shen Hai Ge, pewaris garis keturunan Feng Shen, dia adalah kekasih yang diberkati oleh Feng Shen, dan dalam pukulan ini, dia memanggil kekuatan Feng Shen. Meskipun karena kultivasinya, dia hanya dapat memanggil jejak kekuatan Feng Shen, tetapi jejak kekuatan Feng Shen ini dapat memotong domain Ye Lin Feng seperti memotong tahu. Di mata Ye Lin Feng, Tang Waner hanyalah fas yang indah, satu-satunya fungsinya adalah untuk mengancam Long Chen, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa kekuatan Tang Waner begitu menakutkan, tidak lebih lemah dari Long Chen. Dia ingin memukul seekor kucing, tetapi ketika dia mendekat, dia menemukan bahwa itu adalah seekor harimau, dan itu adalah harimau yang mematikan. Ye Lin Feng ingin menekan Tang Waner, tetapi dia dapat melihat bahwa Long Chen sangat peduli pada wanita ini. Wanita, semuanya adalah kesimpulan sebelumnya. Pukulan ini sangat kuat, tetapi untuk menyelamatkan nyawa, dia menyisakan ruang untuk itu. Namun, ketika pedang Tang Waner membelah domainnya, wajahnya berubah sangat ketakutan, dan dia buru-buru menarik serangan itu, tangannya membentuk segel dengan cepat. Berdengung. Ye Lin Feng membuat segel dengan kedua tangannya terus-menerus, dan di depannya, delapan belas perisai kekuatan suci terus-menerus terkondensasi. Setiap perisai adalah kekuatan iman yang paling murni, dan pemaksaannya mengejutkan. Puff-puff. Namun, saat perisai itu dipadatkan, Tang Waner menebas dengan pedang, dan delapan belas perisai kekuatan ilahi yang kuat terbelah oleh pedang seperti kertas. Uff. Dengan pedang panjang yang tetap kuat, Tang Waner menebas tepat di tengah alis Ye Lin Feng. Ye Lin Feng secara naluriah mengelak, menghindari titik vital di antara alis, tetapi satu telinga dipotong oleh pedang. Energi pedang menebas bahunya, darah berceceran, dan pantat besar terpotong tiba-tiba, darah memancar seperti pegas. Serangan pedang Tang Waner mengejutkan seluruh penonton dan mengejutkan semua musuh. Siapa yang mengira Tang Waner memiliki kekuatan yang begitu menakutkan? Kecuali pesona medan perang Feng Yu, semua orang kecuali Ye Ling Kong tercengang. Menurut informasi mereka, yang disebut Dewa dan Dewi di Feng Shen Haige seharusnya merupakan kelompok sampah yang dimanjakan. Hanya Ye Ling Kong yang melihat pedang Tang Waner, dan senyuman perlahan muncul di sudut mulutnya, berkah Feng Shen. Apakah itu hanya berkah sederhana? Pedang Tang Waner menghancurkan domen Dewa Ye Lin Feng, membubarkan penindasannya pada tentara naga tersembunyi. Ketika kekuatan penindas menghilang, semua orang segera mendapatkan kembali mobilitasnya dan dengan cepat mundur ke kejauhan. Mereka tahu bahwa jaraknya terlalu besar dan mereka harus menjauh dari medan perang, jika tidak, alih-alih dapat membantu Tang Waner dan Long Chen, itu malah akan menyeret mereka ke bawah. Berdengung. Pada saat ini, Long Chen datang, dan Ye Lin Feng telah mundur puluhan ribu mil jauhnya. Pada saat mundur, untuk mencegah Long Chen dan Rang Waner melakukan serangan mendadak, dia membentuk segel dengan kedua tangan dan mengatur penghalang tanpa akhir. Itu adalah penghalang pertahanan, dan ada kekuatan ruang yang menakutkan di atas penghalang. Jika seseorang menyerang penghalang, mereka akan ditarik oleh kekuatan ruang, dan tidak diketahui kemana mereka akan dikirim. Ini adalah trik untuk melarikan diri, dan ini juga salah satu trik paling efektif di medan perang untuk mengulur waktu bernapas. Di bawah tingkat kultivasi yang sama, hampir tidak ada solusi. Meskipun pesona ruang semacam ini akan segera ditelan oleh kekuatan ruang antara langit dan bumi, itu hanya dapat bertahan selama beberapa napas, tetapi waktu beberapa napas saja sudah cukup untuk mengubah nasib seseorang. Ketika Long Chen datang ke sisi Tang Waner, melihat kulit Tang Waner pucat, dia tidak bisa menahan rasa sakit di hatinya. Jelas, Tang Waner belum mencapai level itu, dan secara paksa memanggil restu Feng Shen akan membebani tubuhnya. Long Chen, biarkan aku berurusan dengannya. Berkat ilahi saya cukup untuk menahan kekuatan ilahinya. Melihat Long Chen menggertakan giginya, Tang Waner berkata dengan lembut. Sebagai kekuatan dewa, Ye Lin Feng hanyalah dewa palsu, dan berkat Feng Shen Tang Waner adalah kekuatan dewa yang sebenarnya. Tang Waner benar, dengan kemungkinan menang yang tinggi. Kamu melindungi semua orang, orang ini, serahkan padaku, percayalah padaku. Long Chen memandang Tang Waner dan mencoba menenangkan suaranya. Pada saat ini, niat membunuhnya sudah mulai menggoyahkan rasionalitasnya, dan dia merasakan tubuhnya gemetar tak terkendali. Dia tahu bahwa Tang Waner dan Ye Lin Feng memiliki peluang besar untuk menang dalam duel, tetapi bahkan jika Tang Waner menang, itu akan menjadi kemenangan yang tragis. Kekuatan berkat Tuhan bukanlah sesuatu yang bisa dia tanggung sekarang. Long Chen merasa kasihan pada Tang Waner, dan semakin membenci Ye Lin Feng. Dia diam-diam bersumpah bahwa dia tidak akan pernah membiarkan orang ini meninggalkan medan perang Feng Yu hidup-hidup. Bersenandung. Pada saat ini, penghalang antara langit dan bumi menghilang, dan saat ini cedera Ye Lin Feng telah pulih sepenuhnya. Mata Long Chen dingin, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia hanya berjalan menuju Ye Lin Feng selangkah demi selangkah. Pada saat ini, niat membunuh Long Chen telah mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hahaha, kamu marah. Hahaha, aku suka melihatmu marah. Hanya ketika Anda marah, Anda tidak akan lari. Alasan kenapa aku ingin menangkap gadis kecil itu adalah untuk memaksamu melawanku sampai mati, tapi sekarang sepertinya itu tidak perlu. Ye Lin Feng masih menertawakan Long Chen yang membunuh di depannya. Karena kamu menginginkannya, aku akan memberimu satu. Ledakan. Lautan bintang meledak di belakang Long Chen, dan delapan bintang menyala dengan cepat, dan ada nyala api. Delapan bintang dinyalakan, dan lautan bintang dinyalakan. Pada saat itu, aura Long Chen meletus seperti gunung berapi. Pertempuran yang menentukan yang tidak akan pernah mati. Long Chen meraung, membawa aura pembunuh tanpa batas, mengubah warna dunia, dan tiba-tiba bergegas menuju Ye Lin Feng. Setelah komata berujung, Si Yu tiba-tiba bangkit dari tempat tidur. Dia menghirup banyak udara segar, dadanya bergetar. Bingung, bingung, semua jenis emosi muncul di hati saya. Di mana ini? Setelah itu, Si Yu melihat sekeliling tanpa sadar, dan kemudian menjadi semakin bingung. Asrama tunggal. Bahkan jika dia berhasil diselamatkan, dia seharusnya berada di bangsal sekarang. Dan tubuhnya sendiri, bagaimana mungkin tidak ada luka sama sekali gelombang dengan ragu. Mata Si Yu dengan cepat menyapu ruangan, dan akhirnya matanya tertuju pada cermin di samping tempat tidur. Cermin mencerminkan penampilannya saat ini, usianya sekitar 17 atau 18 tahun, dan penampilannya sangat tampan. Tapi masalahnya, itu bukan dia. Unduh aplikasi Star Reading dan baca bab terbaru secara gratis tanpa iklan. Diri saya sebelumnya adalah seorang pemuda tampan berusia 20-an yang telah bekerja selama beberapa waktu. Dan sekarang, tidak peduli bagaimana kau melihatnya, penampilan ini hanyalah seusia siswa SMA. Perubahan ini membuat Si Yu linglung untuk waktu yang lama. Jangan beritahu dia bahwa operasinya sukses. Tubuh dan penampilan telah berubah. Ini bukan pertanyaan apakah akan beroperasi atau tidak, tetapi teknik peri. Dia berubah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Mungkinkah, dia menyeberang? Selain cermin di kepala tempat tidur, yang jelas ditempatkan pada posisi Feng Shui yang buruk, Si Yu juga menemukan tiga buku di sebelahnya. Si Yu mengambilnya dan melihatnya, judul buku itu langsung membungkamnya. Buku Panduan Pembibitan Hewan untuk Peternak Pemula. Perawatan Pospartum Hewan Peliharaan. Pedoman Evaluasi Gadis Telinga Buas Alien. Si Yu. Nama dua buku pertama cukup normal, ada apa denganmu di buku terakhir? Batuk. Mata Si Yu serius, dan dia mengulurkan tangannya, tetapi segera lengannya menjadi kaku. Tepat ketika dia hendak membuka buku ketiga untuk melihat apa itu, otaknya tiba-tiba merasakan sakit yang menggelitik, dan sejumlah besar ingatan membanjiri seperti banjir. Padang S. Basis Penangkaran Hewan Peliharaan. Trainee Pet Breeder. Situs web akan segera ditutup, unduh aplikasi Star Reading untuk memberi Anda formula hegemoni bintang 9 dari pesulap biasa yang hebat. Bab 5402, Mata Valkyrie. Lautan bintang terbakar, dan delapan bintang seterang matahari yang terik. Ada bintang tak berujung yang beredar di sekitar delapan bintang, seolah-olah delapan alam semesta kecil sedang berjalan. Setiap bintang berputar, membawa gugus bintang. Setiap kali mereka berputar, api ungu di lautan bintang Longchen menjadi lebih kuat, dan pada saat yang sama, aura Longchen melambung tinggi. Ini adalah pertama kalinya Longchen menjalankan kekuatan bintang seperti ini, tanpa ledakan kekerasan. Dia sangat marah, tidak lagi peduli dengan peluang apapun, dan tidak lagi mengikuti proses langkah demi langkah. Dia ingin memaksimalkan kekuatan tubuh pertempuran bintang delapan. Dia tidak peduli apakah tubuhnya bisa menahannya atau tidak, karena dia tidak bisa lagi mengendalikan amarahnya. Jika dia tidak melepaskannya, dia akan dibakar sampai mati oleh amarahnya sendiri. Ledakan Lautan bintang Longchen terbakar, dan delapan gugus bintang beredar. Api ungu menyulut alam semesta, dan langit serta bumi bergetar di bawah kekuatan Longchen. Suara dewa yang bergemuruh mengaduk, ribuan tau meratap, berpusat pada Longchen, paksaan yang menakutkan masih meningkat dengan cepat, bumi terus runtuh, ruang terus berputar, robek, dan bergegas ke sekitarnya. Menyebar. Keluar. Kulit Tang Waner tiba-tiba berubah, dan dia memimpin semua orang kembali dengan cepat. Namun, saat mereka mundur, area tempat mereka semula dihancurkan oleh kekuatan yang menakutkan, dan runir ruang angkasa beredar, seolah-olah ada binatang raksasa tak terlihat yang terus bergerak. Melahap ruang. Klik. Dengan keras, kekosongan di bawah kaki Ye Lin Feng hancur, dan orang-orang bergegas menuju Longchen seperti kilat. Kali ini, dia mengambil inisiatif untuk menyerang. Ledakan. Namun, sebelum dia bisa mencapai Longchen, dia dikirim terbang oleh gelombang udara yang mengepul. Apa? Saat ini, semua orang kuat yang hadir terkejut, dan wajah Ye Lin Feng berubah. Alasan mengapa dia menembak adalah karena dia melihat aura Longchen, yang sepertinya terus meningkat. Jika dia dibiarkan terus melepaskan, dia dalam bahaya. Namun, pukulan tentatifnya dipantulkan oleh napasnya bahkan tanpa bisa menyentuh Longchen. Baru kemudian dia menyadari bahwa dia tampaknya telah melakukan sesuatu yang sangat bodoh. Ledakan. Delapan bintang di belakang Longchen masih berputar perlahan dengan delapan gugus nebula, dan auranya masih naik dengan gila-gilaan. KKK Yang membuat banyak orang ngeri, ruang di sekitar Longchen mulai retak terus-menerus, dan seluruh dunia tampaknya tidak dapat menampungnya. Baru pada saat itulah orang-orang menyadari betapa menakutkannya keberadaan Longchen. Sebelumnya Longchen mengatakan bahwa pertempuran itu hanyalah pemanasan, tetapi sekarang tampaknya tingkat pertempuran seperti itu bahkan bukan pemanasan. Ini hanya masalah melatih otot Anda. Hentikan dia sekarang, kita tidak bisa membiarkan dia terus menaikkan nafasnya. Pada saat ini, raungan cemas lelaki tua lembah Pilbrahma datang dari kehampaan. Ini adalah medan perang medan angin, dengan berkah pesona, masuk akal bahwa suara-suara luar tidak dapat ditransmisikan, tetapi lelaki tua di lembah Pilbrahma tidak tahu metode rahasia apa yang dia gunakan, dan dia bisa berteriak dari udara. Namun, suaranya penuh kecemasan dan kepanikan saat ini, dan tidak lagi tenang seperti sebelumnya. Jelas, dia merasakan teror Longchen. Ledakan. Pada saat ini, aura Longchen masih naik dengan gila-gilaan, kekosongannya kecewa, dan 10 ribu rune ditembakkan secara radial. Tidak ada yang hadir yang pernah melihat adegan itu sebelumnya. Ini bukan hanya penghancuran kekuasaan, tetapi juga benturan antara keinginan pribadi dan kehendak surga. Kekuatan surga menahan Longchen, karena Longchen telah mengancam keselamatan dunia ini. Kekuatan Tuhan, Zidian Cloud Pierre Ching Palem. Ye Linfeng juga mulai khawatir saat ini. Aura Longchen naik dengan keras, membuat hatinya yang ketakutan semakin kuat. Dengan teriakan nyaring, simbol petir menyala di telapak tangannya, dan rolet takdir di belakang punggungnya berbalik, dia menamparkan Longchen dengan telapak tangannya. Sebelumnya, meskipun rolet nasib Ye Linfeng memiliki rune yang berkedip dan bintik-bintik cahaya meluap, itu tidak pernah berubah. Sekarang, mulai berputar, yang menunjukkan bahwa Ye Linfeng benar-benar mulai menunjukkan kekuatannya saat ini. Dan nensep, boom-boom-boom. Ketika Ye Linfeng menyerang dengan telapak tangan, kekosongan itu meledak, dan gelombang udara yang keluar dari tubuh Longchen menembus satu demi satu. Tapi yang mengejutkan orang adalah ketika Ye Linfeng memukul telapak tangan ini, mereka melihat bahwa dengan Longchen sebagai pusatnya, ada gelombang udara yang keluar satu demi satu, satu demi satu, dan satu demi satu. Secara harfiah tak ada habisnya. Telapak tangan Ye Linfeng seperti bambu yang patah, menembus gelombang udara yang tak terhitung jumlahnya, dan langsung menuju ke dada Longchen, tetapi Longchen mengabaikannya, dan masih mengendarai delapan gugus bintang dengan gila, dan dengan cepat meningkatkan auranya. Aplikasi yang telah berjalan dengan stabil selama bertahun-tahun sebanding dengan artefak pengejaran buku versi lama. Kutu buku lama menggunakan sumber PP, huanyuanap. Ledakan. Tiba-tiba ada ledakan keras, telapak tangan Ye Linfeng berjarak tiga kaki dari tubuh Longchen, dan tanda kilat di telapak tangannya redup. Bom gelombang udara terbang keluar. Apa? Semua orang tercengang. Ye Linfeng sudah memasuki kondisi bertarung yang sebenarnya, namun dia masih belum bisa mendekat. Seberapa kuat Longchen saat ini? Untuk sesaat, semua orang merasa kulit kepala mereka mati rasa. Keduanya adalah monster, sangat kuat hingga tak terbayangkan. Jangan disimpan, gunakan untuk menyalakan mata Valkyrie. Orang tua lembah Pilbrahma berteriak dari jauh. Mendengar tangisan lelaki tua itu, Ye Linfeng menarik nafas dalam-dalam dan perlahan menutup matanya. Bersenandung. Ketika dia membuka matanya lagi, sepasang lingkaran cahaya emas muncul di pupilnya, dan sepasang pupil emas juga muncul di rolet takdir di belakangnya. Ledakan. Awalnya, Longchen melepaskan paksaan, membuat langit berkabung, tetapi kali ini Ye Linfeng memanggil mata dewa bela diri. Pada saat itu, ratapan antara langit dan bumi menghilang. Pada saat yang sama, orang terkejut menemukan bahwa hukum langit dan bumi terikat oleh mereka, seolah-olah menghilang dalam sekejap. Hilang. Tampaknya hukum langit dan bumi tidak lagi menahan kekuatan keduanya, atau dengan kata lain, tidak mampu menahan kekuatan dan kemauan keduanya, dan telah menyerah sepenuhnya. Kamu adalah orang pertama di kelasmu yang mengizinkanku menggunakan Eye of Valkyrie. Ye Linfeng berkata dengan dingin. Dia menyendiri dan sombong, dan dia merasa sangat memalukan menggunakan Eye of the Martial God untuk berurusan dengan Longchen. Ledakan. Ye Linfeng melangkah keluar gelombang dengan tangan besarnya terbuka, tanda guntur muncul, dan dia menamparnya dengan satu telapak tangan, persis sama dengan gerakan sebelumnya. Uff-puff. Namun, pukulan ini mengandung kekuatan ilahi tertinggi, dan gelombang udara Longchen ditembus oleh telapak tangan, langsung ke wajah Longchen. Pah! Kali ini, Longchen bergerak. Tangan besarnya yang penuh bintang menamparkan tangan Ye Linfeng, dan seluruh dunia bergetar hebat. Bukan suara. Kekuatan Dewa Melayang, kekuatan bintang bersirkulasi, dan dua kekuatan penghancur bertabrakan. Orang hanya bisa mendengar detak jantung mereka sendiri. Meskipun belum mencapai batasnya, itu sudah cukup untuk berurusan denganmu. Longchen memandang Ye Linfeng dengan dingin, wajahnya penuh dengan niat membunuh yang dingin. Kata-kata besar, percaya atau tidak, aku akan membunuh wanita itu sekarang. Mendengar kata-kata sombong Longchen, Ye Linfeng sangat kesal dan berkata dengan dingin. Mendengar kata-kata Ye Linfeng, garis hitam muncul di mata Longchen, Ye Linfeng tiba-tiba merasakan kulit kepalanya kesemutan, seolah-olah dia sedang diincar oleh binatang prasejarah, dan ketakutan muncul secara spontan. Tangan kanan Longchen menghadap telapak tangan Ye Linfeng, dan tiba-tiba ibu jari dan jari kelingkingnya terpisah dengan cepat, menggenggam sisi telapak tangan Ye Linfeng dengan erat, dan kekuatan bintang-bintang meledak, seperti dua kait baja, menusuk dengan keras. Menyentuh telapak tangan Ye Linfeng. Ye Linfeng merasakan sakit yang tajam dan hendak menarik tangannya. Klik. Suara patah gigi datang, dan di tengah teriakan Ye Linfeng, telapak tangan Ye Linfeng tiba-tiba dipatahkan oleh Longchen. Bab 2403, debu naga yang mengamuk. Apa? Ketika Longchen tiba-tiba mematahkan telapak tangan Ye Linfeng, wajah lelaki tua di lembah Pilbrahma berubah drastis. Di antara orang-orang kuat yang hadir, dia adalah satu-satunya yang tahu seberapa kuat Ye Linfeng saat ini. Namun, Ye Linfeng yang begitu kuat masih belum bisa bersaing dengan Longchen dalam hal kekuatan, dan menderita kerugian besar pada langkah pertama duel puncak. Telapak tangan Ye Linfeng patah tiba-tiba, dan kekuatan bintang yang tak berujung menyebar di sepanjang telapak tangannya ke tubuhnya dengan cepat. Tidak bisa bergerak. Aku tidak bisa melihat celah antara kamu dan aku sampai sekarang, apa gunanya matamu? Tangan kiri Longchen seperti kilat, dan dia merentangkan jarinya, menusuk mata Ye Linfeng. Uff! Mata Ye Linfeng dicungkil secara paksa oleh dua jari Longchen, dan Ye Linfeng menjerit melengking, yang bergema di seluruh dunia dan mengejutkan banyak orang kuat. Cara kejam Longchen menyeramkan, bahkan prajurit naga tersembunyi yang telah menyadari hidup dan mati tidak bisa tidak berperang dingin ketika mereka melihat adegan ini. Ledakan. Penglihatan di belakang Ye Linfeng bergetar, dan sepasang mata besar itu bergetar dalam penglihatan itu. Kekuatan bintang yang hampir menutupi seluruh tubuh Ye Linfeng dipaksa keluar oleh Longchen dalam sekejap. Ye Linfeng meraung dan melambaikan tangannya yang besar. Telapak tangan yang dipegang oleh Longchen tiba-tiba dipatahkan olehnya. Longchen dengan kuat menggenggam tangannya. Jika dia ingin membebaskan diri, dia harus memotong pergelangan tangannya. Ye Linfeng juga memiliki banyak semangat, dan membuat pilihan yang paling tepat untuk pertama kalinya. Setelah pergelangan tangannya patah, dia dengan cepat mundur, dan tangan lainnya membentuk segel, dan telapak tangan yang terputus itu terlahir kembali. Namun, tangan yang terputus dapat diregenerasi, tetapi pupil yang dicungkil tidak dapat segera diregenerasi. Dia hanya bisa mengganti matanya dengan kesadarannya dan pupil Valkyrie dalam penglihatan di belakangnya. Namun, ketika dia melihat Longchen, dia mendengar seruan dari banyak orang di telinganya, dan pada saat yang sama bercampur dengan raungan lelaki tua lembah Pilbrahma, Ye Linfeng tiba-tiba merasa tidak enak, dan dia kehilangan penglihatannya untuk sesaat. Dia berteriak dengan marah, melambaikan tinjunya di depannya, dan mundur dengan cepat, tetapi saat dia mundur, Longchen sudah muncul di samping Ye Linfeng. Ternyata Longchen membutakan mata Ye Linfeng, mengetahui bahwa Ye Linfeng akan menggunakan murid dalam persepsi dan penglihatan sebagai mata. Dia menyerang dengan tangan besar, dan tirai bintang menghalangi pandangan Ye Linfeng, dan pada saat yang sama mengganggu ruang. Ye Linfeng baru saja kehilangan matanya, dan ketika dia bingung, dia pasti tidak bisa memikirkan cara untuk segera menghadapinya. Seperti yang diharapkan Longchen, dia mundur seperti lalat tanpa kepala. Tangan besar Longchen membulat, dan kekuatan bintang mengalir dengan cepat di seluruh lengan, dan dia membantingnya. Patah. Wajah Ye Linfeng meledak seketika, tulang pipinya meledak, pipinya meledak, dan separuh mulutnya langsung dipompa. Ye Linfeng menjerit dan terbang terbalik seperti labu yang berguling-guling di tanah. Mengapa kamu bercinta denganku? Patah. Kenapa kamu membuatku marah? Patah. Longchen meraung, dan menamparkan wajah Ye Linfeng dengan dua tamparan keras, seolah dia tidak menginginkan uang. Serangan tidak ada artinya. Ayah. Tubuh Longchen secepat bintang jatuh, setiap tamparan dapat meledakkan kehampaan, dan setiap tamparan datang dengan kekuatan untuk menghancurkan dunia. Orang-orang melihat bahwa Ye Linfeng begitu ditampar sehingga dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan, dan kulit kepala semua orang mati rasa. Ini Ye Linfeng. Tidak tersisa. Tetapi bahkan Ye Linfeng tidak dapat menahan serangan seperti itu, wajahnya benar-benar hancur, mulutnya menghilang, meledak tiba-tiba, mulutnya penuh dengan gigi, dan dia tidak tahu ke mana dia terbang. Ye Linfeng benar-benar terpana oleh tamparan Longchen yang terus-menerus. Dia hanya tahu bagaimana melawan dan menyerang secara acak, dan dia tidak bisa menyakiti Longchen sama sekali. Ye Linfeng sangat kuat dan memiliki pengalaman tempur yang kaya, tetapi pengalaman tempurnya adalah pengalaman menekan semua jenis orang kuat, memecahkan semua jenis kekuatan gaib, dan hampir tidak ada pengalaman dipukuli. Saat ini, dia bahkan tidak sebaik orang kuat biasa. Ketika orang kuat biasa jatuh ke dalam situasi putus asa, hal pertama yang dia pikirkan adalah bagaimana keluar dari situasi putus asa, daripada mengelak dan bertahan secara membabi buta. Menggunakan peta kaisar darah. Orang tua di lembah Pilbrah memeraung, dan Ye Linfeng, yang tertegun, akhirnya bereaksi. Tiba-tiba, rolet takdir di belakangnya bergetar, dan peta dewa terbang keluar dari penglihatan. Begitu gambaran ilahi muncul, restise kekaisaran yang menakutkan melonjak. Ini adalah senjata ilahi yang menakutkan, terbuat dari kulit binatang dewa kuno, dengan berbagai rune tergambar di atasnya. Kekuatan bintang-bintang itu langsung terhalau. Pada saat itu, Ye Linfeng mendapatkan kembali penglihatannya dalam sekejap, dan ketika dia mendapatkan kembali penglihatannya, seolah-olah seorang buta mendapatkan kembali cahayanya dan melihat harapan. Ledakan. Peta ilahi muncul dan bergegas menuju Longchen. Rune di peta dewa terdistorsi, dan hisapan yang mengerikan membuat Longchen terhuyung-huyung, dan dia akan dimasukkan ke dalam peta dewa. Longchen terhuyung-huyung, dan ritma ofensifnya yang terus-menerus terputus. Ye Linfeng segera menyingkirkan serangan Longchen dan terbang mundur. Saat Ye Linfeng mundur, semua orang melihat wajah Ye Linfeng, dan mereka semua berseru. Saat ini, seluruh wajah Ye Linfeng hampir menghilang gelombang tidak banyak daging dan darah yang tersisa di tulang, mulut tanpa gigi hanyalah lubang darah, jika bukan karena rolet nasib itu, orang tidak akan mengenali Ye Linfeng. Pada saat ini, seluruh kepala Ye Linfeng telah kehilangan kesadaran, dan dia tidak lagi merasakan sakit sedikit pun, tetapi mendengar seruan orang dan melihat mata mereka yang ketakutan, dia tahu bahwa pada saat ini, dia lebih kuat daripada hantu. Jelek. Ye Linfeng meraum dengan marah, tetapi tepat saat dia setengah jalan mengaum, pisau panjang hitam yang mendominasi muncul di tangan Longchen. Mulutmu bau, tutup untukku. Bulan jahat lunas muncul di tangan Longchen, dan Longchen berhenti minum. Bulan yang memudar itu mengejutkan. Lunas dan bulan jahat mendesing ke bawah, bila hitam itu seperti sabit dewa kematian yang memotong benang kehidupan. Kekuatan KLCUE sendiri menjadi lebih kuat setelah masa kultivasi ini. Tulang naga CIEUE terbang melintasi langit dan langsung pergi ke Ye Linfeng untuk memotong, atau dengan kata lain, untuk memotong gambar dewa di atas kepala Ye Linfeng. Ciii. Sebuah suara seperti brokat yang retak datang, dan peta dewa yang menakutkan, seperti selembar kertas yang dipotong oleh pisau tajam, terbelah menjadi dua dalam sekejap. Senjata ilahi yang telah diwariskan sejak lama dihancurkan oleh Longchen. Bagaimana ini mungkin? Pada saat itu, Ye Linfeng benar-benar tercengang. Meskipun peta ilahi ini adalah senjata ilahi kaisar manusia, ia memiliki kekuatan magis yang tak terbatas, sebanding dengan senjata kaisar ilahi. Sia-sia. Penyadapan. Longchen membawa lunas bulan jahat, matanya dingin, dan niat membunuhnya tidak terbatas, dan dia berjalan menuju Ye Linfeng selangkah demi selangkah. Saat itu, dia seperti dewa kematian yang memanen kehidupan, membuat semua makhluk hidup gemetar. Bab 5403, Raging Dragon Dust. Apa? Ketika Longchen tiba-tiba mematahkan telapak tangan Ye Linfeng, wajah lelaki tua di lembah Pilbrahma berubah drastis. Di antara orang-orang kuat yang hadir, dia adalah satu-satunya yang tahu seberapa kuat Ye Linfeng saat ini. Namun, Ye Linfeng yang begitu kuat masih belum bisa bersaing dengan Longchen dalam hal kekuatan, dan menderita kerugian besar pada langkah pertama duel puncak. Telapak tangan Ye Linfeng patah tiba-tiba, dan kekuatan bintang yang tak berujung menyebar di sepanjang telapak tangannya ke tubuhnya dengan cepat. Tidak bisa bergerak. Aku tidak bisa melihat celah antara kamu dan aku sampai sekarang. Apa gunanya matamu? Tangan kiri Longchen seperti kilat, dan dia merentangkan jarinya, menusuk mata Ye Linfeng. Uff! Mata Ye Linfeng dicungkil secara paksa oleh dua jari Longchen, dan Ye Linfeng menjerit melengking, yang bergema di seluruh dunia dan mengejutkan banyak orang kuat. Cara kejam Longchen menyeramkan, bahkan prajurit naga tersembunyi yang telah menyadari hidup dan mati tidak bisa tidak berperang dingin ketika mereka melihat adegan ini. Ledakan Penglihatan di belakang Ye Linfeng bergetar, dan sepasang mata besar itu bergetar dalam penglihatan itu. Kekuatan bintang yang hampir menutupi seluruh tubuh Ye Linfeng dipaksa keluar oleh Longchen dalam sekejap. Ye Linfeng meraung dan melambaikan tangannya yang besar. Telapak tangan yang dipegang oleh Longchen tiba-tiba dipatahkan olehnya. Longchen dengan kuat menggenggam tangannya. Jika dia ingin membebaskan diri, dia harus memotong pergelangan tangannya. Ye Linfeng juga memiliki banyak semangat, dan membuat pilihan yang paling tepat untuk pertama kalinya. Setelah pergelangan tangannya patah, dia dengan cepat mundur, dan tangan lainnya membentuk segel, dan telapak tangan yang terputus itu terlahir kembali. Namun, tangan yang terputus dapat diregenerasi, tetapi pupil yang dicungkil tidak dapat segera diregenerasi. Dia hanya bisa mengganti matanya dengan kesadarannya dan pupil Valkyrie dalam penglihatan di belakangnya. Namun, ketika dia melihat Longchen, dia mendengar seruan dari banyak orang di telinganya, dan pada saat yang sama bercampur dengan raungan lelaki tua lembah Pilbrahma, Ye Linfeng tiba-tiba merasa tidak enak, dan dia kehilangan penglihatannya untuk sesaat. Dia berteriak dengan marah, melambaikan tinjunya di depannya, dan mundur dengan cepat, tetapi saat dia mundur, Longchen sudah muncul di samping Ye Linfeng. Ternyata Longchen membutakan mata Ye Linfeng, mengetahui bahwa Ye Linfeng akan menggunakan murid dalam persepsi dan penglihatan sebagai mata. Dia menyerang dengan tangan besar, dan tirai bintang menghalangi pandangan Ye Linfeng, dan pada saat yang sama mengganggu ruang. Ye Linfeng baru saja kehilangan matanya, dan ketika dia bingung, dia pasti tidak bisa memikirkan cara untuk segera menghadapinya. Seperti yang diharapkan Longchen, dia mundur seperti lalat tanpa kepala. Tangan besar Longchen membulat, dan kekuatan bintang mengalir dengan cepat di seluruh lengan, dan dia membantingnya. Patah. Wajah Ye Linfeng meledak seketika, tulang pipinya meledak, pipinya meledak, dan separuh mulutnya langsung dipompa. Ye Linfeng menjerit dan terbang terbalik seperti labu yang berguling-guling di tanah. Mengapa kamu bercinta denganku? Patah. Kenapa kamu membuatku marah? Patah. Longchen meraung, dan menamparkan wajah Ye Linfeng dengan dua tamparan keras, seolah dia tidak menginginkan uang. Serangan tidak ada artinya. Ayah. Tubuh Longchen secepat bintang jatuh, setiap tamparan dapat meledakkan kehampaan, dan setiap tamparan datang dengan kekuatan untuk menghancurkan dunia. Orang-orang melihat bahwa Ye Linfeng begitu ditampar sehingga dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan, dan kulit kepala semua orang mati rasa. Ini Ye Linfeng. Tidak tersisa. Tetapi bahkan Ye Linfeng tidak dapat menahan serangan seperti itu, wajahnya benar-benar hancur, mulutnya menghilang, meledak tiba-tiba, mulutnya penuh dengan gigi, dan dia tidak tahu kemana dia terbang. Ye Linfeng benar-benar terpana oleh tamparan Longchen yang terus-menerus. Dia hanya tahu bagaimana melawan dan menyerang secara acak, dan dia tidak bisa menyakiti Longchen sama sekali. Ye Linfeng kuat dan memiliki pengalaman tempur yang kaya, tetapi pengalaman tempurnya adalah pengalaman menekan semua jenis orang kuat, memecahkan semua jenis kekuatan gaib, dan hampir tidak ada pengalaman dipukuli. Saat ini, dia bahkan tidak sebaik orang kuat biasa. Ketika orang kuat biasa jatuh ke dalam situasi putus asa, hal pertama yang dia pikirkan adalah bagaimana keluar dari situasi putus asa, daripada mengelak dan bertahan secara membabi buta. Menggunakan peta kaisar darah. Orang tua di lembah Pilbrah Mamraung, dan Ye Linfeng, yang tertegun, akhirnya bereaksi. Tiba-tiba, rolet takdir di belakangnya bergetar, dan peta dewa terbang keluar dari penglihatan. Begitu gambaran ilahi muncul, restise kekaisaran yang menakutkan melonjak. Ini adalah senjata ilahi yang menakutkan, terbuat dari kulit binatang dewa kuno, dengan berbagai rune tergambar di atasnya. Kekuatan bintang-bintang itu langsung terhalau. Pada saat itu, Ye Linfeng mendapatkan kembali penglihatannya dalam sekejap, dan ketika dia mendapatkan kembali penglihatannya, seolah-olah seorang buta mendapatkan kembali cahayanya dan melihat harapan. Ledakan. Peta ilahi muncul dan bergegas menuju Longchen. Rune di peta dewa terdistorsi, dan hisapan yang mengerikan membuat Longchen terhuyung-huyung, dan dia akan dimasukkan ke dalam peta dewa. Longchen terhuyung-huyung, dan ritma ofensifnya yang terus-menerus terputus. Ye Linfeng segera menyingkirkan serangan Longchen dan terbang mundur. Saat Ye Linfeng mundur, semua orang melihat wajah Ye Linfeng, dan mereka semua berseru. Pada saat ini, seluruh wajah Ye Linfeng hampir menghilang gelombang tidak banyak daging dan darah yang tersisa di tulang, mulut tanpa gigi hanyalah lubang darah, jika bukan karena rolet nasib itu, orang tidak akan mengenali Ye Linfeng. Pada saat ini, seluruh kepala Ye Linfeng telah kehilangan kesadaran, dan dia tidak lagi merasakan sakit sedikitpun, tetapi mendengar seruan orang dan melihat mata mereka yang ketakutan, dia tahu bahwa pada saat ini, dia lebih kuat daripada hantu. Jelek. Ye Linfeng meraum dengan marah, tetapi tepat saat dia setengah jalan mengaum, pisau panjang hitam yang mendominasi muncul di tangan Longchen. Mulutmu bau, tutup untukku. Bulan jahat lunas muncul di tangan Longchen, dan Longchen berhenti minum. Bulan yang memudar itu mengejutkan. Lunas dan bulan jahat mendesing ke bawah, bila hitam itu seperti sabit dewa kematian yang memotong benang kehidupan. Kekuatan KLCUE sendiri menjadi lebih kuat setelah masa kultifasi ini. Tulang naga CIEUE terbang melintasi langit dan langsung pergi ke Ye Linfeng untuk memotong, atau dengan kata lain, untuk memotong gambar dewa di atas kepala Ye Linfeng. Cii. Sebuah suara seperti brokat yang retak datang, dan peta dewa yang menakutkan, seperti selembar kertas yang dipotong oleh pisau tajam, terbelah menjadi dua dalam sekejap. Senjata ilahi yang telah diwariskan sejak lama dihancurkan oleh Longchen. Bagaimana ini mungkin? Pada saat itu, Ye Linfeng benar-benar tercengang. Meskipun peta ilahi ini adalah senjata ilahi kaisar manusia, ia memiliki kekuatan magis yang tak terbatas, sebanding dengan senjata kaisar ilahi. Sia-sia. Penyadapan. Longchen membawa lunas bulan jahat, matanya dingin, dan niat membunuhnya tidak terbatas, dan dia berjalan menuju Ye Linfeng selangkah demi selangkah. Saat itu, dia seperti dewa kematian yang memanen kehidupan, membuat semua makhluk hidup gemetar. Bab 5404 Belanja. Tulang naga besar Sia-yue dibawa di pundak Longchen, dan aura pembunuh jahat menginfeksi seluruh dunia dan menghancurkan hukum dunia. Dragon bone Sia-yue telah berkultivasi selama periode waktu ini, auranya menjadi lebih kuat, dan aura pembunuhnya juga menjadi lebih berat. Itu seperti prajurit ajaib dari neraka, dan itu identik dengan kematian dan kehancuran. Satu orang, satu pisau, aura pembunuh melonjak ke langit, semua orang merasakan aura pembunuh yang menakutkan, merasakan jiwa bergetar, dan tubuh bergetar tak terkendali. Bahkan Ye Lingkong dan yang lainnya di luar penghalang merasakan aura pembunuh mengalir ke wajah mereka. Aura pembunuh ini langsung masuk ke kedalaman jiwa orang dan membangkitkan ketakutan paling primitif orang. Tidak peduli seberapa tinggi rana Anda, tidak peduli seberapa kuat kekuatan Anda, Anda tidak dapat menahan rasa takut semacam ini. Bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar dewa setengah langkah dapat merasakan tubuh menggigil dan gemetar tak terkendali. Karena tidak peduli seberapa tinggi alamnya atau seberapa kuat basis kultivasinya, semua makhluk hidup sama dalam menghadapi kematian. Mungkin kematian adalah hal yang paling adil di dunia ini. Penyadapan Longchen berjalan menuju Ye Linfeng selangkah demi selangkah dengan tulang lunas di punggungnya. Mata Longchen dingin, seperti dewa kematian dari neraka. Ruang di belakangnya terus berputar dan runtuh. Alasan mengapa orang bodoh adalah karena mereka tidak tahu rasa kagum dan syukur. Yang lemah perlu kagum pada yang kuat, karena yang kuat dapat mengambil segalanya darimu kapan saja. Yang kuat juga perlu takut pada yang lemah, jika tidak hari di mana yang lemah menjadi lebih kuat akan menjadi hari di mana kamu dihancurkan. Sepertinya Anda tidak memahami kebenaran ini. Mengandalkan fakta bahwa saya adalah kucing berkaki tiga, berpikir bahwa dengan mengandalkan latar belakang saya, saya dapat menyebut diri saya bajingan dan membunuhnya. Jangan katakan itu kamu, bahkan jika itu brahma, kamu hampir dipukul sampai pingsan. Anda, dewa palsu kecil, kualifikasi apa yang Anda miliki untuk menjadi sombong dan mendominasi. Suara Longchen sedingin es, dan ketika dia mendengarnya di telinga orang, sepertinya membekukan jiwa orang. Ye Lin Feng adalah generasi kebanggaan, dengan tubuh dewa, bantalan luar biasa, dan berkat iman. Auranya sangat luas, menakutkan dan menakjubkan. Namun, Tianjiao yang begitu kuat, di depan Longchen, seperti kelinci melawan harimau. Aura antara keduanya tidak bisa dibandingkan sama sekali, jaraknya terlalu besar. Suara Longchen, seperti gumaman kaisar surgawi, atau ejekan dewa iblis, membuat orang gemetar ketakutan. Wajah Ye Lin Feng berlumuran darah saat ini, dan seluruh tubuhnya gemetar. Sayangnya, matanya menghilang, dan wajahnya hancur. Orang tidak bisa melihat ekspresinya, dan mereka tidak tahu apakah dia gemetar karena marah atau takut. Kamu semut kecil, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menilai para dewa? Apakah Anda pikir kekuatan saya hanya ini? Anda salah, Ye Lin Feng meraung. Karena Ye Lin Feng kehilangan mulutnya dan semua giginya hancur, suaranya sangat kabur dan aneh, tetapi orang-orang masih bisa memahaminya, dan mereka juga bisa mendengar kepercayaan dirinya yang kuat pada suaranya. Kekuatan Iman Membakar Ye Lin Feng meraung, seluruh tubuhnya ditutupi dengan api putih susu, kekuatan iman yang tak berujung membubung ke langit, dan aura suci dan megah menyapu langit. Ya Tuhan, dia masih memiliki kartu hol. Orang-orang berseru, mereka telah bertarung sampai sejauh ini, orang-orang mengira itu sudah berakhir, tetapi mereka tidak menyangka aura Ye Lin Feng masih meningkat dengan gila-gilaan. Membakar kekuatan keyakinan, Ye Lin Feng akan kehilangan uang kali ini. Sangat sulit untuk menghasilkan kekuatan iman. Dia membakar kekuatan iman, meskipun dia dapat menukarnya dengan kekuatan ilahi tertinggi, tetapi kekuatan iman yang terkuras, mungkin butuh ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun untuk menebusnya. Dengan cara ini, dia tidak akan dapat mengejar kesempatan sembilan surga untuk memulai kembali, dan dia akan kehilangan kesempatan untuk memadatkan Tian Mai Dragon Qi dengan Xia Xia. Bahkan jika dia membunuh Long Chen, dia tidak akan sebanding dengan kerugiannya. Setelah kita, di medan perang defensif, orang kuat monster tidak bisa menahan nafas saat melihat pemandangan ini. Awalnya, dia memiliki hubungan yang baik dengan Ye Lin Feng. Apa yang disebut hubungan baik ini sebenarnya diaspal dengan sumber daya. Kekuatan di belakangnya berharap menggunakan hubungannya dengan Ye Lin Feng untuk menggerakkan keluarga mereka sendiri. Tapi Ye Lin Feng membakar kekuatan iman, kultifasinya tidak hanya mandek, tetapi juga jatuh ke altar. Dengan cara ini, semua upaya mereka dan keluarganya akan sia-sia, dan semua harapan akan sia-sia. Penyadapan Ye Lin Feng membakar kekuatan iman, dan nyala api yang berkobar melonjak ke langit, menghamuskan langit, dan paksaan yang keras membuat langit dan bumi bergetar. Namun, Long Chen sepertinya menutup mata terhadap gerakannya, dan masih berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah. Hidup itu seperti semut, dan kamu harus memiliki ambisi yang tinggi, hidup lebih tipis dari kertas, dan Anda harus memiliki hati yang pantang menyerah. Bagaimana dengan semut? Siapa yang berani mengatakan bahwa semut tidak dapat menginjakan kaki di puncak dunia dan memandang rendah dunia manusia? Long Chen berkata dengan dingin-dingin dan otentik. Kata-kata Long Chen mengejutkan para prajurit naga yang tersembunyi. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar kata-kata yang begitu indah dalam hidup mereka. Di masa lalu, mereka juga arogan dan kuat, tetapi setelah datang ke pavilion Feng Shenhai, mereka diliputi oleh arogan yang tak ada habisnya. Pada saat itu, mereka menemukan bahwa mereka sangat biasa, sangat lemah, seperti semut biasa. Di pavilion Feng Shenhai, murid lokal yang tak terhitung jumlahnya menyebut mereka semut dan serangga untuk menggambarkan kelemahan dan kotoran mereka. Mereka ingin melawan berkali-kali, dan ingin membuktikan diri berkali-kali, tetapi kenyataannya kejam. Setiap kali mereka gagal, mereka melawan dan mendapatkan lebih banyak penghinaan dan ejekan. Itu adalah masa tergelap dalam hidup mereka. Mereka bahkan curiga bahwa di Feng Shenhai, mereka hanya bisa hidup dengan rendah hati seperti semut sampai umur mereka habis dan mereka mati dengan rendah hati. Kata-kata Long Chen sekarang membangkitkan ambisi besar mereka, karena mereka tahu bahwa Long Chen dan Tang Waner naik dari dunia fana selangkah demi selangkah. Debu merah. Kamu reptil kotor, tutup mulut, aku akan membunuhmu dulu, lalu wanitamu. Ye Lin Feng meraung. Berdengung. Namun, saat dia meraung, bintang-bintang muncul di bawah kaki Long Chen, berakselerasi sesaat, dan bergegas ke Ye Lin Feng dengan lunas siwe di tangannya, dan memotongnya gelombang menelan kata-kata itu kembali ke perutnya. Dia membuka tangannya yang besar, dan sebuah lonceng perunggu kuno muncul. Garis putih susu pada lonceng perunggu kuno mengalir, dan bergegas menuju Long Chen. Ledakan. Tulang naga siwe menebas lonceng perunggu kuno dengan keras, dan dengan keras, semua orang kuat yang hadir merasa bahwa gendang telinga mereka telah ditusuk, dan seteguk darah keluar dengan liar. Bahkan Tang Waner dan yang lainnya tidak terkecuali. Mereka langsung terluka, dan mereka bahkan tidak mengerti mengapa mereka terluka. Kepala mereka pusing, dan organ dalam mereka sepertinya terbalik. Uff. Long Chen terkejut terbang mundur beberapa langkah, sementara Ye Lin Feng memuntahkan seteguk darah, dan bahkan kekuatan iman yang membara semakin melemah. Berdengung. Pedang Long Chen tidak berguna. Dia tahu bahwa jam perunggu kuno ini bukanlah benda fana. Itu bisa membawa kekuatan iman yang tak ada habisnya. Itu harus menjadi senjata ajaib iman. Long Chen mendengus dingin, di atas bulan jahat tulang naga, bintang tak berujung beredar, dan kekuatan bintang di seluruh tubuh Long Chen mengalir ke bulan jahat tulang naga tanpa syarat. Ledakan. Ketika kekuatan Long Chen disuntikkan, miliaran bintang beredar di lunas bulan jahat, dan nafas jahat menembus melalui kubah langit abadi, dan menebas Ye Lin Feng lagi. Tebasan sebelumnya semuanya berasal dari kekuatan naga Gu Si Yui sendiri, tapi sekarang, pedang manusia bersatu, dan kedua kekuatan itu langsung bergabung. Tebasan ini akan menghancurkan dunia. Aku bertarung denganmu. Ye Lin Feng meraum dengan marah, miliaran titik muncul di rolet takdir di belakangnya, setiap titik seperti pegas, dan kekuatan keyakinan menyembur keluar dengan gila-gilaan. Ye Lin Feng tahu bahwa jika dia menyimpan reservasi lagi, dia akan mati. Dia langsung memanggil dan membakar semua kekuatan keyakinan, dan menuangkannya dengan gila-gilaan ke lonceng perunggu kuno. Ledakan. Semua orang dengan putus asa menutup telinga mereka dan memasang pertahanan yang kuat, menyaksikan tanpa daya saat kedua tentara sihir itu saling menebas dengan ganas. Bab 5405, konyol dan menyedihkan. Ledakan. Tulang naga Siye Yue membawa kekuatan miliaran bintang dan menebas bel perunggu kuno. Pisau ini membawa semua kekuatan bintang Longchen, dan hanya tulang naga Siye Yue yang bisa membawa kekuatan yang begitu mengerikan. Dengan ledakan yang mengejutkan, langit dan bumi kecewa, 10.000 jalan runtuh, dan retakan seperti jaring laba-laba menyebar ke seluruh langit dalam sekejap. Dalam pemandangan yang mengerikan, lonceng perunggu kuno dihancurkan berkeping-keping oleh Longchen, berubah menjadi ribuan pecahan dan tersebar di seluruh dunia. Ye Lin Feng sangat terkejut sehingga darah menyembur dengan liar, seluruh tubuhnya meledak, dan dia hampir hancur berkeping-keping oleh pukulan yang mengerikan ini. Pisau ini mengejutkan dan tak tertahankan. Itu tidak hanya mengandung kekuatan bintang Longchen, tetapi juga mengandung niat membunuh Longchen dan Longgu Siue. Pisau ini membuat keinginan mereka beresonansi, dan perasaan hubungan daging dan darah menjadi lebih dalam. Pada saat itu, Longchen dan KL Siue bekerja sama secara diam-diam. Dengan satu pukulan, pemenang ditentukan. Semua orang melihat celah seperti jaring laba-laba di atas sembilan langit. Meski perlahan menghilang, kejutan yang ditimbulkannya adalah sesuatu yang tidak akan pernah dilupakan orang selama sisa hidup mereka. Panggilan. Tulang naga Siue kembali ke bahu Longchen lagi. Wajah Longchen sedikit pucat, dan dia sedikit terengah-engah. Pisau ini sangat kuat, tetapi konsumsinya juga sangat mengerikan. Longchen membawa tulang naga besar Siue dan berjalan maju melawan puing-puing luar angkasa yang tak berujung. Pada saat ini, dia adalah dewa perang yang tak terkalahkan yang berjalan di dunia, menghalangi setan dan membantai setan, dan yang abadi menghalangi yang abadi. Ketuk tat-tat. Longchen berjalan menuju Ye Lin Feng selangkah demi selangkah. Pada saat ini, Ye Lin Feng hampir menjadi masa daging busuk. Setiap kali dia menarik nafas, darah menyembur dari mulutnya. Orang-orang kuat yang datang bersama Ye Lin Feng dari kejauhan benar-benar terpana. Ye Lin Feng sudah begitu kuat sehingga dia masih dikalahkan, dan kekalahannya begitu mudah sehingga tidak ada ruang untuk berjuang sama sekali. Longchen terlalu kuat. Ketika Longchen menunjukkan kekuatan absolutnya, Ye Lin Feng tidak cukup. Kesenjangan antara keduanya sangat besar. Ho ho. Mulut Ye Lin Feng menggeliat, seolah ingin mengatakan sesuatu, jari-jarinya gemetar, seolah ingin membuat segel, tapi semuanya sia-sia. Saat ini, dia terluka parah oleh Longchen. Bahkan kekuatan para dewa tidak dapat menahan kekuatan bintang yang begitu menakutkan. Sekarang dia hanya bernafas lebih dari orang mati. Penyadapan. Longchen berjalan menuju Ye Lin Feng selangkah demi selangkah. Matanya masih dingin, dan niat membunuhnya tetap tidak berkurang. Untuk Ye Lin Feng, Longchen tidak memiliki belas kasihan sama sekali. Panggilan. Saat berjalan di depan Ye Lin Feng, KLCIW gemetar seperti sambaran petir, tanpa ampun menebas. Berdengung. Tepat ketika Longchen hendak membunuh Ye Lin Feng dengan satu pukulan, pecahan jam perunggu kuno yang tersebar di semua tempat berkumpul lagi dalam sekejap, menghalangi Ye Lin Feng. Ledakan. Dengan keras, lunas si IW menebas lonceng perunggu kuno, dan Longchen mendengus teredam, dan terlempar ke belakang oleh lonceng perunggu kuno. Apa? Tang Waner dan yang lainnya terkejut. Pada titik ini, Ye Lin Feng masih bisa menolak. Longchen sangat terkejut hingga darahnya melonjak, matanya menatap seperti bintang emas, dia hampir memuntahkan setegup darah, dan mulut harimaunya sudah terbelah. Longchen melihat jam perunggu kuno. Pada saat ini, jam perunggu kuno terus berputar di udara, dan kekuatan keyakinan yang tak ada habisnya dengan cepat memperbaikinya dan memulihkannya dengan kecepatan yang sangat cepat. Longchen mengikuti kekuatan iman dan tidak bisa membantu mengecilkan pupilnya. Dia terkejut menemukan bahwa Ye Lin Feng telah jatuh, tetapi rolet takdirnya masih melayang di udara. Selanjutnya, aura rolet takdir tidak melemah tetapi menjadi lebih kuat. Di rolet takdir, ada ratusan rolet kecil bermunculan. Di setiap rolet kecil, ada sosok yang duduk bersilah. Ketika dia melihat sosok itu, Longchen langsung mengerti. Berdengung. Jam perunggu kuno pulih dalam sekejap. Tidak hanya itu, Ye Lin Feng, yang sudah setengah mati, dipelihara oleh kekuatan iman, dan tubuh fisiknya pulih dengan cepat. Hanya dalam beberapa napas, dia sudah kembali ke penampilan aslinya. Melihat pemandangan ini, semua orang, tidak peduli musuh atau kami, tercengang. Mereka mengira Ye Lin Feng pasti akan mati, tetapi tanpa diduga, ada pembalikan yang mengejutkan. Mungkinkah dia benar-benar abadi, seseorang berseru? Mereka semua terluka seperti itu, dan mereka bisa pulih dengan cepat. Kemampuan ini sangat bertentangan dengan langit. Bunuh dia. Ye Lin Feng berdiri, meski tubuh fisiknya telah pulih, itu hanya di permukaan. Saat ini, dia masih lemah dan tidak bisa bergerak sama sekali, tetapi dia berteriak pada rolet takdir. Baru pada saat itulah orang-orang memperhatikan bahwa di rolet takdir, setiap sosok benar-benar hidup, dan mereka melihat tempat ini melalui rolet takdir dengan segel di tangan mereka. Ini harus menjadi ketergantungan terakhirmu. Apakah ini yang disebut rekor tak terkalahkan dipertahankan? Itu konyol dan menyedihkan. Long Chen membawa tulang naga si Yi Wei di bahunya, dan melihat rolet takdir di belakang Ye Lin Feng, dengan cibiran di sudut mulutnya. Emosi adalah kartu truf terakhir Ye Lin Feng, dan inilah mengapa dia tidak memiliki tabu dalam melakukan sesuatu, tidak menyisakan ruang untuk melarikan diri. Karena di belakangnya, masih ada ratusan orang kuat yang mendukungnya. Meskipun Long Chen tidak tahu siapa orang-orang ini, mereka pasti bukan orang biasa yang bisa muncul di rolet takdir Ye Lin Feng. Yang paling penting adalah kekuatan orang-orang ini dapat ditransmisikan ke sini melalui kekuatan rolet takdir, tidak hanya memperbaiki cedera Ye Lin Feng, tetapi juga memulihkan jam perunggu kuno. Di bawah restu mereka, jam perunggu kuno lebih kuat dan menakutkan dari sebelumnya. Ini adalah kepercayaan diri Ye Lin Feng. Tidak peduli seberapa kuat lawannya, dia tidak akan mati. Di saat kritis, banyak sekali orang yang membantunya, yang juga merupakan akar dari keabadiannya. Tidak mudah bagimu untuk bertarung dengan Feng Er sedemikian rupa, tolong laporkan namamu. Seorang lelaki tua berteriak di rolet takdir. Begitu lelaki tua itu membuka mulutnya, langit dan bumi bergetar, dan keagungan kaisar melonjak. Paksaan besar-besaran membuat Long Chen mengetahui tingkat kultivasi orang ini, kaisar dewa setengah langkah. Long Chen tidak menjawab lelaki tua itu gelombang tetapi melihat dengan hati-hati sosok di tian-tian rolet, seringai muncul di sudut mulutnya. Pertunjukannya sangat besar, ada tujuh kaisar dewa setengah langkah, mengawal idiot ini. Namun, percuma, orang yang ingin aku, Long Chen bunuh, akan mati bahkan jika kaisar langit datang. Petik 2 Setelah Long Chen selesai berbicara, dia berjalan menuju Ye Lin Feng selangkah demi selangkah, membawa tulang naga si Iwe, sama sekali mengabaikan sosok menakutkan di rolet takdir. Bahkan setelah pertempuran hebat, auranya mulai menurun, tetapi semangat juang Long Chen tidak berkurang tetapi meningkat, dan kepercayaan diri semacam itu akan membuat dunia menyerah padanya. Kalau begitu, pergilah ke neraka. Pria tua itu meraung, dan membentuk segel dengan kedua tangannya. Saat dia membentuk segel, semua tokoh di rolet takdir membentuk segel pada saat bersamaan. Berdengung. Jam perunggu kuno bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, seperti putaran matahari, dan kekuatan besar para dewa ingin menghancurkan langit. Pada saat itu, bahkan pesona medan perang medan angin mulai berkembang pesat dan mulai berubah bentuk. Mati. Orang tua itu berhenti minum, dan jam perunggu kuno terbanting ke arah Long Chen seperti meteor. Uff. Namun, saat jam perunggu kuno datang di depan Long Chen, itu meledak, dan semua orang kuat di rolet takdir memuntahkan darah pada saat bersamaan. Apa? Pembangkit tenaga ini mengeluarkan teriakan ngeri. Jam perunggu kuno hancur. Tidak seperti sebelumnya, itu tidak pecah berkeping-keping, tetapi langsung hancur menjadi bubuk dan berubah menjadi ketiadaan. Kemudian orang melihat ripot perunggu kuno muncul samar-samar di kehampaan, tetapi menghilang sebelum orang bisa melihat penampilannya dengan jelas. Kemudian, orang-orang melihat sosok Long Chen, berjalan keluar dari ruang yang terus-menerus terdistorsi, tulang naga Siwe masih berada di pundaknya, berjalan menuju Ye Lin Feng selangkah demi selangkah. Saya katakan sebelumnya, tidak ada yang bisa menyelamatkan orang yang ingin saya bunuh Long Chen. Jika Anda punya trik, gunakan saja. Bab 5406, Daun Potong Lin Feng Jam perunggu kuno dipulihkan di bawah transmisi kekuatan orang-orang ini, tetapi dihancurkan oleh Kuali Qian Kun. Di depan Kuali Qian Kun, kepercayaan apapun pada senjata dewa tidak berbeda dengan mainan. Kuali Qian Kun takut terkontaminasi dengan darah dan energi jiwa, tetapi dengan transmisi kekuatan semacam ini melalui udara, Kuali Qian Kun dapat menyerang dengan tidak hati-hati. Lonceng perunggu kuno dihancurkan menjadi bubuk oleh Kuali Qian Kun, dan itu sangat rusak sehingga tidak dapat dipatahkan lagi. Bahkan jika mereka memiliki kekuatan untuk mencapai langit, mereka tidak akan pernah bisa mengembalikannya. Rowlet Destiny Ye Lin Feng masih dalam kehampaan, dan angka-angka pada Rowlet Destiny semuanya menyemburkan darah, dan darah mewarnai Rowlet Destiny menjadi merah. Ubah Rowlet Takdir menjadi Rowlet Keyakinan, berpikir bahwa dengan kekuatan keyakinan yang tak ada habisnya, kamu bisa hidup selamanya. Long Chen mencibir, dia telah benar-benar melihat rahasia Rowlet Takdir Ye Lin Feng, dan tidak ada gunanya terus terang. Nak, hentikan, apakah kamu tahu siapa Ye Lin Feng? Pria tua di Rowlet nasib meraum marah. Berdengung. Namun, Long Chen menanggapi dengan pisau tajam, dan langsung menuju ke Ye Lin Feng. Panggilan. Tiba-tiba, di Rowlet Takdir, semua orang membentuk segel dengan tangan mereka, Ye Lin Feng gemetar di sekujur tubuh, dan darah yang tak berujung keluar, membentuk perisai berdarah. Ketika dia melihat Rune mengalir di perisai, pupil mata Long Chen sedikit menyusut. Jiuli Rune, dia. Ledakan. Dengan keras, Long Chen menebas perisai, dan perisai itu ditebas oleh Long Chen, dan dia sendiri terguncang untuk beberapa saat, dengan kidan darah melonjak, dan darah meluap dari sudut mulutnya. Hentikan, Ye Lin Feng adalah keturunan protos keluarga Ye dan keluarga Lin kami. Jika Anda berani membunuhnya, Anda akan menyinggung seluruh protos Jiuli. Tidak akan ada tempat untukmu di sembilan langit dan sepuluh bumi. Orang tua itu mengaum. Pada saat yang sama, semua orang di destini roulette membentuk segel lagi, dan saat roulette diputar, sebuah pusaran muncul, menutupi Ye Lin Feng secara langsung. Jelas, mereka ingin menggunakan kekuatan roulette takdir untuk mengirim Ye Lin Feng pergi. Mereka pindah dari keluarga protos Ye dan keluarga Lin, berpikir bahwa Long Chen pasti cemburu, jadi sementara Long Chen ragu-ragu, mereka dapat mengirim Ye Lin Feng pergi. Lin Feng berteleportasi. Uff. Kelvin Si Iwe menebas tanpa ragu, bahkan pusaran dan Ye Lin Feng ditebas oleh pisau ini. Anda. Long Chen menebas, Ye Lin Feng benar-benar dimusnahkan, tidak menyisakan tulang. Pembangkit tenaga listrik di rolet takdir terkejut dan marah. Keluarga protos Ye. Sudut mulut Long Chen menunjukkan sedikit sarkasme, Long, Jiang, Ye, dan Zhao, empat dewa utama, keturunan Jiuli. Tampaknya tabir misterius protos secara bertahap terurai. Pada awalnya, Long Tianrui pergi ke hutan belantara sendirian, mencari warisan para dewa. Tanpa diduga, Long Chen tidak perlu mencarinya, dan bertemu dengan orang-orang dari keluarga Ye di sini. Bajingan kecil, jika kamu berani membunuh anggota keluarga Ye, kamu akan dimusnahkan dan dikuliti. Orang tua itu menggertakkan giginya, dan suara itu keluar dari sela-sela giginya. Ada begitu banyak omong kosong, keturunan Jiuli telah menjadi anjing Brahma, anjing dengan duri patah, beraninya mereka menggonggong dan menggonggong. Long Chen mendengus dingin, dan memotong tulang naga si Ye Yue lagi. Chi. Ye Lin Feng meninggal, dan rolet takdirnya secara bertahap menjadi redup. Long Chen menebangnya dan meledak, dan suara gemuruh di rolet takdir juga berhenti tiba-tiba. Membelah destini rolet berkeping-keping dengan satu pisau, Long Chen tiba-tiba bergetar, merasakan dunia berputar. Long Chen, apakahmu baik-baik saja? Tang Waner segera bergegas dan buru-buru mendukung Long Chen. Aku baik-baik saja, terserah padamu untuk membunuh mereka semua, aku sudah memberi mereka kesempatan sebelumnya, tapi mereka masih ingin masuk dan memburu kita. Jika Anda melakukan kejahatan Anda sendiri, Anda tidak bisa hidup. Long Chen menarik nafas dalam-dalam, menahan rasa sakit di meridiannya, dan memberi perintah kepada semua orang. Membunuh Long Chen memberi perintah, dan Tang Waner segera mengeksekusinya, mencabut pedang panjangnya seperti kilatan petir, dan bergegas menuju pria kuat di kejauhan. Menyaksikan sikap Long Chen yang tak tertandingi dengan mata kepala sendiri, rajurit naga tersembunyi telah lama bersemangat, dan sekarang akhirnya giliran mereka untuk bermain, satu persatu meledak dengan semangat juang yang mengejutkan, tanpa rasa takut membunuh musuh-musuh yang ratusan kali lebih banyak dari mereka. Sekarang mereka akhirnya mengerti mengapa mereka bisa terlahir kembali dengan kecepatan yang begitu cepat, itu karena ada pembangkit tenaga listrik tiada taraf seperti Long Chen yang mendukung mereka di belakang. Dengan kesempatan yang begitu bagus, mereka harus bekerja lebih keras, lebih keras, dan mati-matian daripada di masa lalu, jika tidak, bagaimana mereka bisa layak atas kerja keras Long Chen. Seorang pria kuat yang memandang rendah sembilan langit dan meremehkan dunia, menghabiskan begitu banyak energi, apakah hanya untuk memolah sekelompok sampah? Memikirkan hal ini, darah para prajurit naga yang tersembunyi mendidih, jiwa mereka terbakar, kekuatan bertarung mereka melonjak gila-gilaan, dan kohesi keseluruhan telah mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Satu-satunya hal yang mereka pikirkan sekarang adalah bahwa bahkan jika mereka mati, mereka tidak boleh mempermalukan Long Chen. Puff Puff! Tang Waner juga melepaskan sepenuhnya, visi takdir diaktifkan ke keadaan terkuat, dan langkah pertama adalah pengetahuan yang paling sengit, bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat atas tidak dapat bertahan dari tiga gerakan di tangannya. Xiao Yue dan yang lainnya awalnya ingin mengepung dan memusnahkan orang-orang ini, tetapi ada terlalu banyak musuh, dan pengepungan mereka akan meluas, dan titik lemah akan muncul, dan ikan yang lolos dari jaring akan muncul di mana-mana. Xiao Yue dan yang lainnya segera mengubah strategi mereka dan mengubah formasi mereka, terlepas dari aneka ikan gelombang secara khusus memilih yang kuat untuk diserang. Adapun orang-orang lemah itu, seseorang telah menandai jiwa mereka secara khusus, menahan mereka untuk diburu nanti. Puff Puff! Prajurit naga yang tersembunyi, seperti serigala dan harimau, berjuang mati-matian, setiap pukulan adalah Anda atau saya. Di mana orang-orang kuat ini melihat gaya bertarung yang begitu mengerikan. Melihat prajurit naga yang tersembunyi menyerang seperti orang gila, penampilan tak kenal takut mereka membuat mereka takut sampai mati. Jatuh di area yang luas, dan terbunuh berkeping-keping dalam sekejap, tidak dapat membentuk formasi pertempuran yang efektif. Boom 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 Tang Wan Er mengayunkan pedang panjangnya, dan dengan kekuatan angin, dia bertarung melawan delapan pembangkit tenaga listrik teratas. Pembangkit tenaga ini dulunya disebut saudara dan saudari dengan Ye Lin Feng. Meskipun kekuatan mereka tidak menakutkan seperti Ye Lin Feng, mereka semua sangat kuat. Delapan dari mereka bekerja sama, tetapi mereka masih dipukul mundur oleh Tang Wan Er. Delapan dari mereka mengertakkan gigi dan bertahan mati-matian, tetapi mereka bahkan tidak memiliki energi untuk melawan. Long Chen berada di ujung kekuatannya, bunuh dia dengan cepat. Seseorang berteriak. Orang-orang tiba-tiba melihat kekejauhan. Duduk bersila dalam kehampaan, Long Chen mulai menutup matanya dan mengatur napasnya. Seseorang segera bergegas ke Long Chen. Silakan, aku akan melindungi kakak Long Chen. Xiao Yue segera berencana mundur untuk mendukung Long Chen. Uf, uf. Namun, orang-orang kuat yang bergegas menuju Long Chen terkena riak Guntur sebelum mereka bisa mendekat, dan langsung berubah menjadi bubuk. Pada saat ini, orang-orang melihat seorang gadis cantik yang diselimuti Guntur muncul di belakang Long Chen. Dengan munculnya Lei Linger, Rune Guntur tak berujung mengalir di matanya yang indah, seperti Dewi Guntur yang turun ke dunia. Mereka yang mendekati saudaraku, mati. Lei Linger mengeluarkan teriakan dingin, dan Guntur meledak antara langit dan bumi, dan 10.000 dao bergetar, dipenuhi dengan keinginan surga untuk menghancurkan, membuat hati orang bergidik. Bab 5407, tidak mati. Lei Linger seperti Dewa Guntur, menjaga Long Chen. Kekuatan Gunturnya semakin dingin dan menakutkan. Anda tidak perlu melakukannya sendiri, tetapi cukup gunakan sedikit kekuatan di wilayah Guntur untuk membunuh mata kuat yang tidak memiliki mata. Mereka yang terbunuh semuanya terbunuh. Saat ini, Lei Linger bukan lagi mantan Lei Linger, dia sudah memiliki kekuatan yang unik. Mayat-mayat itu ditelan oleh ruang yang kacau, selama mereka selamat dari malapetaka, kekuatan Guntur akan dilucuti. Anda tahu, monster-monster ini adalah eksistensi yang sangat menakutkan, dan kekuatan Guntur mereka adalah Guntur dari Jalan Kekaisaran. Setelah Lei Linger menyerapnya, itu menjadi lebih kuat. Long Chen tidak peduli dengan dua Ye Lin Feng, apalagi satu Ye Lin Feng. Dari awal hingga akhir, Long Chen tidak pernah menggunakan kekuatan mereka. Anda tahu, mereka adalah pembantu terkuat Long Chen. Belum lagi Ye Lin Feng, seberapa kuat Yin Yu Chan Kong saat itu. Masih menderita kerugian besar di tangan mereka berdua, memanggil salah satu dari mereka saja yang memiliki kekuatan untuk melawan Ye Lin Feng. Long Chen bertarung dengan seluruh kekuatannya, bahkan jika pihak lain menggunakan kekuatan keyakinan dan kekuatan orang lain untuk menghadapinya dengan cara yang hampir curang, Long Chen tetap tidak menggunakan kekuatan mereka berdua. Karena Long Chen ingin menguji kekuatannya setelah diubah oleh Yao Shi Star Crystal. Hanya saja yang tidak diharapkan Long Chen adalah bahwa setelah sekian lama adaptasi, pertempuran yang tergesa-gesa masih menyebabkan getaran hebat di Meridian, dan Meridian menunjukkan tanda-tanda putus, jadi Long Chen harus segera memperbaiki Meridian. Dalam kata-kata Qian Kun Ding, dia terlalu tidak sabar dan terlalu gegabuh. Kekuatan keseluruhan Ye Lin Feng jelas lebih lemah darinya, dan Lei Linger dan Huo Linger adalah dua penolong yang kuat. Dia berjuang keras. Jelas itu bisa dengan mudah dihancurkan, dan dia tidak akan terluka sama sekali, tapi dia bertarung sampai titik ini pada akhirnya, yang membuat Qian Kun Ding terdiam beberapa saat. Tapi Long Chen juga punya alasan untuk membunuh Ye Lin Feng sendiri. Di satu sisi, itu karena mulut orang ini terlalu beracun. Jika dia tidak membunuhnya sendiri, akan sulit untuk menyelesaikan kebencian di hatinya. Di sisi lain, kekuatan Yaoshi Star Crystal harus diadaptasi cepat atau lambat, lebih baik cepat, meski terluka, itu bukan hal yang buruk. Long Chen menemukan bahwa kekuatan bintang-bintang yang diubah oleh Yaoshi Star Crystal menjadi semakin ganas dan ganas, dan hanya akan menanggung tekanan besar pada Meridian, membuatnya mudah terluka. Jika Anda ingin mengontrol kekuatan semacam ini, Anda hanya dapat memulai dari dua aspek, yaitu membuat kekuatan Yaoshi Star Crystal lebih lembut dan tidak terlalu keras. Namun, Long Chen masih belum bisa berkomunikasi secara efektif dengan Yaoshi Star Crystal, jadi jelas trik ini tidak akan berhasil. Yang lainnya adalah untuk memperkuat kelenturan dan daya dukung Meridian, yang mengharuskan Meridian sedikit rusak, kemudian diperbaiki, rusak lagi, dan diperbaiki lagi. Setiap kali diperbaiki, itu akan menjadi lebih kuat. Dalam proses memperbaiki dan merusak, Long Chen perlu mempelajari lebih banyak keterampilan manipulasi untuk membuat kekuatan bintang yang tak terkendali menjadi jinak. Hanya dengan cara ini dia bisa mengerahkan kekuatan terkuat, dan kekuatannya sendiri. Tidak perlu terluka. Namun, semuanya harus dilakukan secara bertahap. Meski tindakan ini agak sembrono, namun setelah melakukan tendangan ini, jalan di depan akan menjadi mudah. Dia telah mendapatkan banyak dari pertempuran ini. Meskipun Qian Kun Ding tidak mengerti dan mengoce beberapa patah kata, Long Chen hanya tersenyum dan tidak menjelaskan. Lagipula, Qian Kun Ding adalah roh alat, pikirannya pada dasarnya dipadatkan, dan sulit untuk diubah, tetapi karakternya tidak teratur, dan semuanya tidak mengikuti rutinitas normal. Poin ini, tidak ada cara untuk berkomunikasi. Namun, omelan Qian Kun Ding dimentahkan oleh Long Gu Si Iwe, yang mengatakan bahwa perilaku Long Chen adalah pria sejati. Jika wanita saya diancam berulang kali, jika dia masih bisa menjaga kewarasannya, apakah dia masih manusia? Kawan, begitulah seharusnya, lakukan saja jika Anda tidak menerimanya, jangan khawatir tentang dia, mari kita bicara setelah Anda melakukannya. Apa yang terjadi dengan kecerobohan itu? Kecerobohan membutuhkan modal dan keberanian. Ayam-ayam lemah itu berani nekat. Saya tidak takut Anda tidak gegabuh, tetapi saya khawatir Anda tidak berani gegabuh. Jika Long Chen bahkan tidak berani gegabuh, apakah dia masih berani menghadapi Brahma? Apakah Anda masih memiliki keberanian untuk menghadapi tantangan seluruh dunia? Long Chen sedikit terkejut. Tanpa diduga, tulang naga Si Iwe hari ini mengatakan sesuatu yang manusiawi, dan itu sangat masuk akal dan dalam, yang membuat orang memandangnya dengan kagum. Adapun Qian Kun Ding, pertama kali dia dibantah, dia hanya bisa diam pada akhirnya. Kesepakatan diam-diam. Apakah ini terkait dengan Perang Dunia I barusan? Long Chen tiba-tiba memikirkan pertanyaan ini. Tampaknya dalam pertempuran ini, hubungan antara Long Chen dan Dragon Bone Si Iwe telah ditingkatkan. Apalagi peningkatan semacam itu sangat aneh dan tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ledakan Long Chen meminta Lei Lingar melindunginya, menyembuhkan lukanya dengan ketenangan pikiran, dan dengan hati-hati mengamati perubahan di tubuhnya, sementara dunia luar telah menjungkir balikan dunia, darah mengalir seperti sungai. Munculnya Lei Lingar tidak hanya membunuh orang-orang kuat yang mencoba menyerang Long Chen, tetapi juga membentuk penghalang dengan kekuatan guntur, menutupi seluruh medan perang. Pesona itu mencakup ruang ratusan ribu mil, pesona yang sangat besar gelombang kekuatannya akan tersebar dan lemah. Namun, bahkan jika itu adalah penghalang guntur yang lemah, itu tidak dapat dipatahkan oleh orang kuat biasa, kecuali mereka yang sangat kuat. Adapun orang-orang kuat ini, mereka semua terjerat oleh Tang Waner dan delapan pelayan Dewa Agung. Terbunuh. Saat ini mereka sudah menunggang harimau dan tidak bisa turun. Mereka tidak bisa tinggal, mereka tidak bisa tinggal. Namun, para prajurit naga yang tersembunyi telah lama berhati keras. Menghadapi musuh, mereka tidak akan lagi memiliki kebaikan sedikitpun, dan pedang panjang tanpa ampun memanen hidup mereka. Orang kuat yang tak terhitung jumlahnya ingin memanfaatkan kekacauan untuk melarikan diri, tetapi diblokir oleh penghalang guntur. Mereka menyerang penghalang guntur dengan seluruh kekuatan mereka, tetapi penghalang guntur tetap tidak bergerak. Saat ini, mereka sudah menjadi burung yang dikurung, dan yang menunggu mereka adalah kematian tanpa akhir. Mereka menangis dan meratap, bahkan meminta bantuan dari luar penghalang. Sayangnya yang kuat di luar penghalang tidak berguna kecuali untuk mengaum. Ye Lingkong, Anda pavilion Feng Shen Hai, apakah Anda mencoba melawan semua kekuatan kami? Apakah kamu mencoba untuk mati selamanya? Seseorang masih mengancam Ye Lingkong saat ini. Pada saat ini, Ye Lingkong melipat tangannya di depan dadanya, dengan batang rumput di mulutnya, dengan malas memperhatikan semua yang terjadi di penghalang, seolah tidak terjadi apa-apa. Mendengar raungan lelaki tua itu, Ye Lingkong bahkan tidak melihat mereka, perlahan merentangkan tangannya, melemparkan batang rumput di mulutnya ke tanah, dan pergi di hadapan semua orang. Apa maksudmu? Pria tua itu meraung. Saat aku minum dengan Longchen, dia mengucapkan sepatah kata, menurutku itu sangat mengasihkan, sekarang aku menggunakannya untuk menanggapimu. Ye Lingkong yang pergi berhenti, berbalik, dengan senyum di wajahnya. Jika kamu ingin pergi jika kamu bergerak, kamu akan mati jika tidak. Bab 5408, Konspirasi Ye Lingkong, apakah kamu berbicara atas nama Feng Shen Hei Gei? Apakah Anda menyatakan perang terhadap saya, Brahma Pil Fali? Lelaki tua dari Lembah Pil Brahma berteriak dengan tajam. Hari ini, dia benar-benar terpana. Pertama, Longchen memenggal kepala Ye Lin Feng, menunjukkan sikap mengamuk yang bahkan mengejutkannya. Setelah itu, kekuatan tempur luar biasa yang ditampilkan oleh legion naga tersembunyi benar-benar berbeda dari informasi yang mereka miliki, dan perbedaannya terlalu besar. Sekarang, Ye Lingkong menanggapi mereka dengan sangat kuat, yang juga membuatnya sangat bingung. Dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Feng Shen Hei Gei yang dekaden. Apakah ini kilas balik? Jika Anda pikir itu adalah deklarasi perang, itu adalah deklarasi perang. Itu tidak masalah. Ngomong-ngomong, langit runtuh, dan seseorang yang lebih tinggi dari kumenahannya. Apa yang saya takutkan? Ye Lingkong dengan malas menanggapi ancaman lelaki tua Lembah Pil Brahma dengan satu kalimat, dia pergi tanpa menoleh ke belakang. Leluhur selamatkan aku. Dalam pesona, murid yang tak terhitung jumlahnya berteriak dan dengan panik memohon bantuan. Sayangnya, pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Kaisar setengah langkah ini tidak bisa memasuki pesona sama sekali, dan hanya bisa menyaksikan murid-murid mereka mati di bawah pedang pasukan naga tersembunyi. Di bawah. Feng Shen Hei Gei, kami telah menuliskan kebencian ini. Cepat atau lambat, kami akan menyerang bersama dan membunuh semua muridmu. Seorang pria kuat meraung. Sayang sekali melolong tidak ada artinya, dan tidak bisa menyelesaikan masalah apapun. Di medan perang, salah satu dari delapan master top akhirnya tidak tahan tekanan dan dipenggal oleh Tang Waner dengan satu pedang. Keseimbangan di medan perang hancur dalam sekejap, dan pembangkit tenaga listrik lainnya dipenggal dengan kejam satu demi satu. Ini adalah talenta terbaik dari semua ras dan faksi, dan mereka dianggap sebagai harta karun. Di sini, hidup mereka lebih penting daripada rumput. Meremehkan. Dalam waktu kurang dari sebatang dupa, semua orang terbunuh, tanah benar-benar diwarnai merah, dan mayat berserakan di seluruh lapangan, membuat kulit kepala seseorang mati rasa. Kecuali Tang Waner, semua orang di Hidden Dragon Legion berlumuran darah, sebagian dari darah itu milik musuh, dan sebagian dari darah mereka sendiri. Tapi mereka tidak peduli sama sekali. Jika dulu, mereka akan takut, jijik, dan merasa jijik dengan darah. Tapi sekarang, darah musuh adalah kemuliaan pertempuran mereka, tanda kemenangan, dan tantangan nasib mereka. Setelah pertempuran berdarah, meskipun para prajurit naga yang tersembunyi tidak mati, hampir setengah dari mereka mati, dan beberapa bahkan memiliki beberapa lubang transparan di tubuh mereka, yang terlihat sangat tragis. Tapi para prajurit wanita ini sama sekali tidak tergerak, dan mereka bahkan tidak memperbaiki luka mereka. Luka-luka itu bisa dengan jelas memberitahu mereka seberapa dekat mereka dengan kematian. Jika mereka ingin menjauh dari ancaman kematian, mereka harus menjadi lebih kuat. Kalau tidak, mereka tidak bisa mengendalikan hidup mereka, jadi bagaimana mereka bisa mengendalikan takdir mereka sendiri. Mereka berubah dengan cepat, dari seorang gadis yang tangannya hampir tidak berlumuran darah, menjadi seorang pejuang wanita yang membunuh ribuan musuh yang kuat, dan hatinya tidak memiliki gelombang. Sekarang mereka berdiri berjajar, menatap sekelompok orang kuat di luar penghalang dengan sikap menang. Yang disebut membunuh dan menghukum hati adalah seperti ini. Legion naga tersembunyi tidak hanya membunuh semua murid mereka, tetapi juga berdiri di atas mayat mereka dan memberi hormat kepada mereka. Kamu menunggu orang tua itu, dan kamu akan membayar tindakanmu. Aku tidak hanya akan membunuhmu, aku akan membunuhmu sembilan klan. Kamu wanita sialan yang membunuh ribuan pisau, kamu akan mati. Paru-paru kelompok orang kuat ini akan meledak dengan amarah, mengutuk dengan liar melalui penghalang, memucapkan segala macam kata kotor, terlepas dari status atau rasa malu mereka. Namun, di hadapan sekelompok orang tua yang berteriak dan memaki dengan wajah ganas ini, para prajurit naga tersembunyi tidak hanya tidak marah, tetapi juga merasa lega. Yang kuat tidak pernah repot-repot memarahi orang lain. Ketika mereka memarahi legion naga tersembunyi, itu berarti mereka tidak ada hubungannya dengan legion naga tersembunyi dan hanya bisa melampiaskan amarah mereka dengan meludah. Melihat sekelompok kaisar dewa setengah langkah berpangkat tinggi, meludah seperti tikus yang memarahi jalan, rasa bangga yang kuat muncul secara spontan. Prajurit naga tersembunyi, lihat aku, aku melihatmu, aku tidak tahu siapa yang memimpin tawa setelah membuat keributan, sekelompok orang tidak bisa menahan lagi dan tertawa terbahak-bahak. Tidak masalah jika mereka tertawa, itu langsung membuat sekelompok orang tua di luar sangat marah. Uff! Seorang lelaki tua yang sangat marah memuntahkan setegup darah, dan dia sangat marah hingga pingsan. Melihat pemandangan ini, para prajurit naga yang tersembunyi menjadi semakin bersemangat. Beberapa bahkan menjadi kekanak-kanakan dan menari dan membuat wajah lucu untuk membuat mereka marah. Akan lebih baik lagi jika mereka bisa membunuh satu atau dua dari mereka. Berdengung Pada saat ini, penghalang di medan perang medan angin ditumpangkan satu demi satu, dan hukum ruang yang dihancurkan oleh pertempuran antara Long Chen dan Ye Lin Feng mulai pulih dengan sendirinya, penghalang muncul kembali, dan penglihatan di dalam dan di luar secara bertahap menjadi kabur. Sepenuhnya diblokir. Untungnya, penghalang telah dipulihkan. Jika mereka terus saling memandang seperti ini, beberapa dari orang tua ini mungkin benar-benar kacau. Panggil semua orang kuat dari semua ras, kita akan duduk di sini dan menunggu kelinci, pavilion Feng Shen Hai pasti tidak akan duduk diam. Tidak apa-apa, saya tidak percaya mereka berani memulai perang dengan semua kekuatan kita, kita akan membunuh semua murid mereka di depan mereka, dan membiarkan mereka merasakannya. Orang tua di lembah Pil Brahma berteriak. Oke, aku akan mengirimkan panggilan untuk meminta bantuan. Klan Yinglong saya akan keluar dengan kekuatan penuh. Jika Feng Shen Hai Ge berani melindungi murid mereka, klan Yinglong saya akan melawan mereka sampai mati. Orang tua dari klan Yinglong mengertakkan gigi. Itu benar, pasukan utama kita, gunakan semua kekuatan kita untuk menakuti mereka sampai mati. Tidak apa-apa jika mereka tidak melakukannya. Jika mereka berani melakukannya, kami akan bekerja sama untuk mencabut Feng Shen Hai Ge. Tidak masalah jika mereka melawan atau tidak, ambil saja kesempatan untuk menghancurkan pavilion Feng Shen Hai, dan medan perang Feng Yu ini akan menjadi milik kita mulai sekarang. Murid itu terbunuh, dan orang banyak itu heboh. Semua pembangkit tenaga mengirim sinyal ke klan, meminta bala bantuan, seolah-olah mereka ingin bertarung sampai akhir dengan Feng Shen Hai Ge. Jelas, kebencian mereka terhadap Feng Shen Hai Ge telah mencapai titik yang tidak dapat ditambahkan. Hanya saja mereka melupakan satu hal, yaitu ketika medan perang Feng Yu sebelumnya dibuka, mereka menganggap murid Feng Shen Hai Ge sebagai sasaran perburuan, dan berapa banyak murid Feng Shen Hai Ge yang tewas secara tragis di tangan muridnya. Gelombang di luar penghalang, para pemimpin pasukan utama berencana untuk bergabung untuk menghancurkan Feng Shen Hai Ge. Dalam pesona, Long Chen dan para prajurit naga yang tersembunyi sedang menyembuhkan luka mereka dan mengatur napas mereka. Pertempuran ini bisa dikatakan sebagai kemenangan yang sempurna, dan kemenangan itu sangat indah, kemenangan yang menghancurkan. Namun, lawan dari petarung naga tersembunyi tidak sebanding dengan bunga rumah kaca di pavilion Feng Shen Hai. Beberapa orang sangat kejam dan melawan dengan putus asa sebelum mereka mati. Hanya ada garis tipis antara kematian dan kematian. Namun, inilah perbedaan antara teori dan pertempuran sebenarnya, meskipun lingkungan di Kibau Space sangat dekat dengan pertempuran sebenarnya. Tapi karakter di dalamnya semuanya tetap, dan gerakannya hanya itu. Setelah mereka menguasai gerakan lawan, ancaman menjadi semakin kecil, dan ruang Kibau tidak ada artinya bagi mereka. Dapat dikatakan bahwa pertempuran ini adalah pertempuran berdarah pertama dalam hidup mereka, dan itu juga merupakan langkah pertama bagi mereka untuk melangkah menjadi yang kuat, dan semua biayanya sepadan. Tiga hari kemudian, semua orang bangun, penuh energi, dan semangat mereka seperti pelangi. Setelah sedikit perbaikan, mereka langsung berangkat. Bab 5409, selamat tinggal pertanda sayap perak. Melalui pertempuran ini, moral para prajurit naga yang tersembunyi seperti pelangi, dan mereka tidak takut. Meskipun mereka tahu bahwa kedalaman medan perang Feng Yu sangat berbahaya, mereka masih penuh percaya diri. Sebelum memasuki medan perang Feng Yu, Ye Lingkong sudah memberi tahu mereka semua tentang situasi medan perang Feng Yu. Medan perang Winfield dibagi menjadi area luar, dalam, dan inti. Daerah luar telah digeledah berkali-kali oleh berbagai kekuatan, dan kecil kemungkinannya akan ada harta karun. Adapun Infield, karena kekuatan mantra, kecuali murid dari garis keturunan Feng Shen, mereka semua akan dipengaruhi oleh kekuatan mantra dan membutuhkan keberuntungan untuk melawan. Di area ini, Anda sering menemukan beberapa mayat iblis yang dihidupkan kembali, dan mereka dirugikan di sini. Oleh karena itu, meskipun medan perang domain angin telah dibuka berkali-kali dan telah dicari berkali-kali, selalu ada ikan yang lolos dari jaring. Selama Anda beruntung, Anda masih bisa menemukan beberapa peluang. Apalagi di beberapa area di Infield, kekuatan mantra-nya begitu kuat sehingga pembangkit tenaga listrik teratas pun sulit untuk didekati. Apalagi di daerah tersebut mereka tidak bisa tinggal terlalu lama, jika tidak jiwa dan raga tidak akan mampu menanggungnya. Dan kekuatan mantra semacam ini hampir tidak berpengaruh pada murid-murid Feng Shen Hai Ge. Dapat dikatakan bahwa medan perang Feng Yu adalah harta eksklusif Feng Shen Hai Ge. Akibatnya, pasukan utama menjadi semakin cemburu dan cemburu, dan mulai berburu dan membunuh murid-murid Feng Shen Hai Ge dalam skala besar di dua wilayah pinggiran dan tengah lapangan. Tentu saja, ada juga orang yang lebih ganas. Saat mereka masuk, mereka mengabaikannya, tapi menunggu di luar, membunuh orang dan mencuri barang. Medan perang lapangan angin hari ini adalah tanah harta karun eksklusif para pejuang naga tersembunyi, jadi tidak perlu khawatir tentang serangan mendadak oleh orang luar. Long Chen membagi semua orang menjadi tim kecil dan memperluas jangkauan pencarian, sehingga kemungkinan menemukan peluang akan lebih besar. Sementara semua orang berlari kencang, tim juga diperpanjang. Setelah berlari kencang selama tiga hari penuh, Long Chen dapat dengan jelas merasakan kekuatan kutukan yang kuat di udara. Meskipun Long Chen hanya mempelajari satu mantra, dia masih sangat pekat terhadap kluktuasi mantra. Long Chen dapat merasakan kutukan jiwa yang kuat, yang merupakan kutukan yang dilakukan dengan memorbankan nyawanya sendiri. Untuk menjebak monster-monster ini, dia akan terjebak di sini bersama mereka, dan dia tidak akan pernah dibebaskan selamanya. Long Chen, apakah kita bersama, atau berpisah? Tang Waner bertanya. Sebenarnya, dia sangat ingin bersama Long Chen, tetapi dia tahu bahwa jika mereka berdua dipisahkan, mereka akan dapat menemukan peluang mereka sendiri dengan lebih baik, dan dia tidak ingin menunda Long Chen. Long Chen berkata, lebih baik berpisah, Anda harus memperhatikan keselamatan, dan menjaga saudari lainnya pada saat yang sama. Sebenarnya, Long Chen juga tidak ingin berpisah dengan Tang Waner. Ini adalah medan perang Feng Yu, tanah harta karun yang ditinggalkan oleh garis keturunan Feng Shen. Sebagai orang luar, dia tidak mungkin mendapatkan harta apapun. Sebagai seorang dewi, Tang Waner beruntung, jadi dia pasti memiliki kesempatan besar sendiri. Jika Long Chen bersamanya, dia takut nasib buruknya akan mengganggunya. Bagaimanapun, dengan kekuatan Tang Waner, dia tidak akan berada dalam bahaya di lapangan. Bahkan jika dia bertemu dengan iblis yang dihidupkan kembali, dia dapat dengan mudah menghadapinya. Tang Waner menganggup, dan setelah memberi tahu Long Chen untuk berhati-hati, dia berpisah dari Long Chen, dan keduanya berpisah menjadi dua arah dan terbang menuju kedalaman medan perang Feng Yu. Memasuki area terkutuk, Long Chen merasakan udara tragis menembus dunia, dan dia tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Dari kekuatan kutukan yang besar, Long Chen merasakan udara dingin yang tak ada habisnya, dengan nostalgia dan relupten yang tak ada habisnya. Jelas, Feng Yuji tidak ingin mati, dan dia masih memiliki kekhawatiran yang tak ada habisnya di dalam hatinya. Namun, menghadapi pembangkit tenaga iblis yang tak ada habisnya, dia tidak punya pilihan selain menyerahkan hidupnya dan memilih untuk tidur di sini bersama mereka selamanya. Long Chen merasakan emosi dalam kekuatan mantra, dan dia tiba-tiba memikirkan dirinya sendiri. Jika suatu hari, dia dipaksa ke situasi putus asa, akankah dia memiliki keberanian untuk mati bersama musuh? Bisakah dia melepaskan orang kepercayaan, saudara laki-laki berdarah panas ini, dan orang tua serta kerabatnya sendiri? Aku benci perang. Long Chen menghela nafas, perang itu kejam, seperti iblis, dengan gila-gilaan menghancurkan semua hal baik di dunia, dan mengambil barang orang yang paling berharga. Tetapi selalu ada beberapa orang yang menyukai perang dan menggunakan perang untuk mencapai tujuan mereka sendiri. Mereka tidak akan mengerti rasa sakit orang lain. Di mata mereka, mereka hanya bisa melihat manfaat perang bagi mereka. Saya ingin menjadi lebih kuat. Hanya ketika saya menjadi lebih kuat, saya dapat menghentikan perang dan membunuh iblis yang mendorong perang. Long Chen menarik nafas dalam-dalam, dan keinginannya untuk menjadi lebih kuat menjadi semakin kuat. Di medan perang ini, dia memikirkan sosok-sosok yang meninggalkannya satu persatu setelah melangkah ke dunia latihan, wajah-wajah yang dikenalnya, suara dan senyuman mereka. Sakit seperti ditusuk jarum. Lu Fenger, lelaki tua, Ku Jianying, Ling Yunzi, Hu Feng, dan saudara-saudara yang tewas dalam pertempuran, jika tidak ada perang, mereka tidak akan mati sama sekali. Mereka akan menikmati hidup dan menikmati semua hal baik di dunia ini. Namun, tidak banyak jika di dunia ini, hanya kekejaman tanpa akhir. Jika Anda ingin memadamkan perang, Anda harus memiliki kekuatan untuk membuat seluruh dunia ketakutan. Biarlah mereka yang ingin memulai perang untuk mendapatkan keuntungan merasa takut, sehingga mereka tidak berani memulai perang, menjadi lebih kuat, menjadi lebih kuat, begitu kuat sehingga musuh akan gemetar ketakutan saat memikirkan Anda. Kekuatan adalah akar dari pemecahan masalah. Ketika dunia tidak lagi masuk akal, maka menggunakan kekerasan untuk mengendalikan kekerasan adalah solusi yang paling langsung dan efektif. Berdengung Tiba-tiba, ruang di depan Long Chen terus bergetar, dan fluktuasi mantra yang kuat membuat Long Chen melambat. Fluktuasi kekuatan mantra di sini sangat kuat. Namun, meskipun Long Chen bukan murid Feng Shen Hai Ge, dan dia belum mempraktikkan kekuatan gaib yang diwarisi oleh Feng Shen, Feng Xin Yu memberinya kartu giyok, memungkinkan dia untuk mengikuti Feng Shen seperti murid Hai Ge, mereka tidak terpengaruh oleh kekuatan kutukan. Sebenarnya, baik Feng Xin Yu dan Ye Ling Kong berpikir bahwa Long Chen akan menggunakan kartu giyok ini untuk melawan musuh sampai mati di area tengah lapangan, sehingga mereka akan mendapat keuntungan besar. Hanya saja Long Chen tidak pernah mengambil jalan yang tidak biasa, dan orang lain tidak akan pernah bisa menebak apa yang dia lakukan. Berdengung Ketika Long Chen berjalan ke inti yang sangat mudah berubah gelombang Long Chen melihat kerangka compang camping memegang pedang panjang berkarat yang menusuk kepala besar. Itu adalah monster yang panjangnya lebih dari 10 kaki dengan sayap perak tumbuh di punggungnya. Ketika Long Chen melihat sosok monster itu, jantungnya mau tidak mau berdetak kencang. Iblis sayap perak Long Chen tidak menyangka akan melihat iblis bersayap perak di sini lagi. Meskipun iblis bersayap perak jauh lebih kecil, fluktuasi oranya persis sama, dan dia tidak akan pernah mengakui kesalahannya. Raja 6 Meridian Merasakan nafas iblis bersayap perak, Long Chen sedikit terkejut. Ini adalah tepi medan perang, dan dia menghadapi keberadaan level ini. Artinya, orang terlemah yang dapat berpartisipasi dalam pertempuran ini berada di level ini, yang terlalu menakutkan. KKK Tiba-tiba, ada suara aneh dari kepala iblis bersayap perak, dan Long Chen terkejut. Bab 5410, Pencerahan Bulan Jahat Tulang Naga Long Chen melihat dengan saksama, dan dia menemukan bahwa tubuh iblis bersayap perak masih bergerak, dan ada fluktuasi aneh pada tubuh umat manusia, dan pedang besi berkarat itu juga bergetar. Kamu sudah mati selama bertahun-tahun, dan kamu masih menekan iblis-iblis ini. Kamu telah bekerja keras. Melihat adegan ini, Long Chen terkejut. Keras manusia yang kuat ini telah membusuk daging dan tulangnya, tetapi ada kekuatan aneh yang mendukungnya untuk menekan iblis bersayap perak ini. Kekuatan itu berasal dari keinginannya yang abadi dan tekadnya yang kuat. Nyatanya, tubuh fisiknya sudah mencapai batasnya, dan dia akan musnah hanya dengan sentuhan ringan. Namun, menghadapi iblis bersayap perak yang kuat, dia tetap bertahan. Melihat pemandangan ini, Long Chen terkagum-kagum. Fluktuasi aura ras manusia yang kuat ini tidak dianggap kuat, paling banyak hanya di ranah kaisar manusia. Tetapi secara pribadi membunuh seorang kaisar iblis berurat enam, dan menekannya selama bertahun-tahun, keinginan ini, tekad ini, sangat mengagumkan. Panggilan Long Chen mengeluarkan peti mati, dengan hati-hati mendekati mayat manusia, dan membungkusnya dengan kekuatan jiwanya. Senior, ini sudah berakhir, istirahatlah dengan tenang, dan serahkan segalanya di masa depan kepada kami. Mayat itu sepertinya telah mendengar suara Long Chen, dan akhirnya perlahan melepaskan tangannya dari gagangnya. Long Chen tidak berani menyentuh mayatnya dengan tangannya, karena itu akan mengubah mayat itu menjadi abu terbang dalam sekejap, meninggalkan kerangkai yang tidak lengkap. Pahlawan seperti itu pantas mendapatkan pemakaman yang paling husyuk. Dengan hati-hati, Long Chen membungkus tubuhnya dengan kekuatan jiwanya dan perlahan memasukkannya ke dalam peti mati. Chi Long Chen mengulurkan tangan dan mengeluarkan pedang panjang berkarat itu, dan menemukan bahwa roh pedang panjang itu telah lama mati, tetapi keinginannya bertahan lama seperti pemiliknya, dan Long Chen masih bisa merasakan keinginan kuat untuk membunuh. Iblis Satu orang, satu pedang, membenci setan-setan ini ke langit. Kebencian ini tidak hilang dengan kematian, juga tidak luntur dengan berlalunya waktu, dan tidak akan pernah terhapus. Binatang buas yang berkolusi ambigu dengan monster, jika kamu melihat pemandangan ini, apakah kamu akan merasa malu? Long Chen tidak bisa menahan perasaan di dalam hatinya. Kamu bilang mereka binatang, bagaimana kamu bisa malu? Menurut saya, Anda harus seperti pertempuran sebelumnya, di mana ada begitu banyak omong kosong, tembak dan bunuh saja. Jika itu saya, saya bahkan tidak akan memberikan peringatan sebelumnya, dan saya hanya akan memainkan piano ke keledai, membuang air liur saya. Ke LCIW terhubung. Kamu tidak bisa mengatakan itu. Diberi kesempatan, bagaimana memilih adalah urusan mereka. Jika Anda tidak mengajar dan menghukum, Anda akan membuat orang merasa tidak nyaman. Sebelum Long Chen bisa menjawab, kata Kian Kuding. Apa yang sangat tidak bisa diandalkan? Kami bukan penyelamat, mengapa kami harus menyelamatkan sekelompok idiot? Selain itu, orang berkumpul bersama dan benda-benda membentuk kelompok. Katakan padaku, akankah ada orang baik di antara banyak orang jahat? Balas ke LCIW. Kata-kata Long Gu Siue membuat Long Chen tertegun. Tampaknya naga Gu Siue saat ini tidak hanya semakin kuat dan kuat, tetapi juga menjadi lebih jernih dalam berpikir. Memang benar, bisakah orang baik dicampur dengan sekelompok bajingan? Jika ada, itu akan dibunuh atau diasimilasi. Peringatan Long Chen sebelumnya, memikirkannya sekarang, sepertinya peringatan sebelumnya ini memang tidak masuk akal. Kian Kunding tercekik oleh kata-kata Long Gu Siue dan tidak bisa menjawab untuk waktu yang lama. Setelah beberapa saat, dia berkata. Tapi itu baik untuk mencari ketenangan pikiran. Ci, kamu mencari sesuatu untuk dibicarakan. Saya tidak percaya bahwa dengan mata Long Chen, Anda tidak bisa membedakan yang baik dari yang buruk. Beri mereka kesempatan, bahkan jika mereka ditakuti oleh Long Chen dan menyelamatkan hidup mereka, lalu bagaimana? Mungkinkah mereka akan dapat mengubah cara mereka menjadi lebih baik? Mereka tidak akan berterima kasih kepada Long Chen, juga tidak akan mengubah kepribadian mereka setelah menjalani kehidupan. Mereka hanya akan memuji kebijaksanaan dan keberuntungan mereka, dan kemudian terus melakukan kejahatan. KL Siue berkata dengan nada menghina. Long Chen dan Kian Kun Kau Dron tidak bisa berkata apa-apa oleh Long Gu Siue. Long Chen tidak bisa membantu tetapi mengacungkan jempol dan berkata. Siue, aku menemukan bahwa kamu menjadi semakin bijak sekarang, aku mengagumimu. Tidak dapat membantah, berikan saja topi tinggi, jangan sampai dia mengucapkan kata-kata buruk lagi. Long Chen tidak peduli, dia takut Kian Kun Ding akan kehilangan muka. Chut, percuma saja kau mengucapkan kata-kata manis. Anda hanya perlu memurangi melepas celana dan kentut di masa mendatang. Apa yang disebut old ding hanya mencari ketenangan pikiran adalah manifestasi dari kurangnya kepercayaan diri Anda. Bagaimana seseorang yang tidak percaya diri dapat mencapai kondisi terkuat? Apa itu kepercayaan diri adalah puncaknya? Tidakkah kamu mengerti? Bulan jahat lunas berkata. Long Chen menganggup, dan KL Siue berhotbah dan mengkritik seperti bola meriam. Sepertinya dia telah menahan diri untuk waktu yang lama. Kamu mengerti banyak kebenaran? Kenapa kamu selalu berjinjit? Seperti menjadi pencuri, kamu tidak bisa seperti. Long Gu Siue tiba-tiba menutup mulutnya saat dia mengatakan ini. Maaf, Long Gu Siue menyadari bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah, dan buru-buru meminta maaf. Baik Long Chen dan Kian Kun Ding tahu siapa yang dibicarakan Long Gu Siue. Nama itu tabu, sesuatu yang Long Chen tidak ingin dengar. Debu naga berpakaian putih itu menentukan dan tidak terkendali, dengan satu pemikiran bahwa dunia lahir, dan satu pemikiran yang menghancurkan semua hal, kepercayaan diri semacam itu dan dominasi semacam itu, sangat menginfeksi bulan jahat tulang naga. Meskipun Long Chen adalah mitra hidup dan matinya, seorang rekan seperjuangan yang dapat mengandalkan hidup dan mati, tetapi jauh dilubuk hatinya, ia tidak menyukai karakter Long Chen yang melihat ke depan dan mengkhawatirkan keuntungan dan kerugian. Ia lebih menyukai kesombongan Long Chen yang berpakaian putih. Sekali waktu, Long Chen seperti Long Chen berpakaian putih, dengan angku memandang rendah dunia. Meskipun dapat memahami Long Chen, ia masih berharap Long Chen akan berhenti ragu ketika dihadapkan pada suatu pilihan, memulihkan kepercayaan diri sebelumnya, dan mereproduksi Long Chen saat itu. Dalam pertempuran ini, keberanian dan ketegasan Long Chen membuatnya sangat puas, tetapi dalam hal detailnya, masih membuatnya sedikit tidak nyaman dan membuatnya merasa tidak nyaman. Akibatnya, muntahan ini hampir memuntahkan Long Chen yang berpakaian putih. Itu menyatakan persetujuannya kepada Long Chen berpakaian putih, jadi ini sangat merugikan Long Chen. Dragon Gu Si Yue merasa menyesal gelombang tetapi kata-kata itu telah diucapkan, dan mereka tidak dapat mengambilnya kembali meskipun mereka menginginkannya. Sejenak, mereka bertiga berhenti berbicara, dan suasana menjadi sedikit canggung dan tegang. Long Chen terdiam beberapa saat, senyum perlahan muncul di sudut mulutnya dan berkata, tidak ada yang tabu tentang Long Chen yang berpakaian putih. Dia adalah setan batin saya dan sisi lain dari kepribadian saya. Jika saya tidak terlalu menekannya, dia tidak akan tumbuh sedemikian rupa. Si Yue, Anda benar, mungkin saya harus belajar darinya, jika tidak maka akan membatasi tingkat pertumbuhannya. Petik 2 Hahaha, benar, hidup dan mati itu acuh tak acuh, dan jika kamu tidak menerimanya, lakukanlah. Melihat bahwa Long Chen tidak marah dengan itu, tetapi memiliki sedikit pemahaman, yang membuat hati yang tergantung dari tulang naga Si Yue merasa lega. KKK Namun, pada saat ini, iblis bersayap erak tergeletak di tanah, seluruh tulang tubuhnya berderit, lalu dia berdiri seperti itu. Itu menatap Long Chen dengan matanya yang keriput, dan tiba-tiba meraum, cakarnya yang tajam merobek kehampaan, dan langsung membunuh Long Chen. Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.